Pihas bolong kiki ompong ehe kebalik Saipu den kiki ompong si bun-bun Behanya bolong, mantan laki, mantan bini Dulu sayang jadi benci, buka-bukaan Aib masing-masing Saibudin, nesta agama Sipun-pun, doyan perjaka Mantan laki, mantan bini Dulu sayang malah lari Tanpa malu-malu Jelekin sana, jelekin sini Behanya bolong, kiki ompong, eh kebalik Kiki bolong, beha ompong, eh kebalik Kiki ompong, beha bolong, kebalik gak ya? Beha ompong, kiki bolong, om kebalik Bolong, kiki bolong, beha ompong, kebalik gak ya? Radio Campur TV Oke, kita siapa? Mbak Louis ya, Mbak Louis Mbak Louis bukan nih? Bukan Oh bukan Ibu Sarah Ayu, ya selamat malam Ibu, gimana kabarnya? Khabar baik, Allah Yubi Mantap, mantap Gimana kabar matah, Allah Yubi? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik Puasanya full? Puasanya full gak? Full, full Teman-teman, malam hari ini Ini Apa ya, sekaligus adalah bukti teman-teman Bahwa Meskipun kita beda iman Kita beda agama Kita beda keyakinan Kita masih bisa bergandengan tangan Saya dengan Ibu Sarah Ayu, Ibu Sarah Kristen Saya adalah seorang Muslim Kita bisa bergandengan tangan Kita bisa Apa ya Istilahnya ya Ya berangkulan gitu ya Meskipun beda iman gitu Selama tidak saling mencaci Tidak saling menghujat Tidak saling merendahkan Kita tetap satu Yaitu negara kesatuan Republik Indonesia Baik Sebelum lanjut ya Saya angkat dulu nih Ada dokter akal juga Ada Pak Ahmad juga Baik, Assalamualaikum keduanya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya, blukusun Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Apa kabar Pak Ahmad? Apa kabar? Baik, baik Bang Alayudi Baik Ya Baik sejua Baik Iyalah Bang Alayudi yang paling baik tuh Minalah izin Hova izin Iya Sama-sama Selamat kebarang Belum nyampe Iya Mungkin datang lah Ibu Ayu Ibu Sarah Ayu Disapa dulu Penontonnya Alayudi Netizennya Alayudi Udah banyak 1270 orang Selamat malam Penonton Alayudi Plukusuntur Plukusuntur nih Parah ini Ini musuhnya Musuh suami lu loh Musuh suami lu loh ini padahal Enggak Bukan musuh Bukan musuh Itu sebenernya Sayangkan dengan Boim Sayang Saya Kami fans Kami fans Alayudi fans nomor 1 Saya fans nomor 2 Kalau sehari Kalau sehari Enggak bahas Ini Bojoku Kayaknya kalian itu Enggak semangat hidup Jadi gini Bun Bun Kemarin itu Kan si Alayudi Sosok ngomong Enggak bahas Udin Sanggup dia Jadi kami bikin challenge Suatu yang puasa kemarin Siapa yang sanggup tahan Enggak bahas Udin Terbukti baru satu hari Enggak bahas Langsung panas dingin Langsung panas dingin Besoknya dia bilang Aku nyerah lah Tetap harus bahas Udin Dia bilang Memang Tawang ODGJ Ini lengket kali Sama Udin Nah inilah Inilah bu Sarah Kalau saya satu room Dengan Julius Saya Saya mesti jadi Bulan-bulanan nih Ini Yang saya gak suka Nih Gak itu fakta loh Itu fakta Baik Julius Ini Gimana nih Langsung Langsung Sopat ku juga udah live Udah live juga Loh ini sudah live Udah lima minit Selamat malam juga Di HMC channel Oke Saya jelasin ya Alah Yubi Nama saya bukan Sarah Enggak pake H Nama saya Sarah Ayu Tapi lebih terkenalkan I bun Oh ya maaf Maaf Oke teman-teman ya Kalau Sarah Oke H Orang lain lagi Bukan saya Kalau saya Sarah Ayu Lebih terkenalnya I bun Nama gelarnya I bun Oke mantap Mantap Mau tau gak I bun tuh apa artinya Dijelasin dong Iya Orang banyak Salah sangka Dikira I bun-ibun tuh Bunda Itu I bun tuh Itu adalah Kepanjangan Dari Dari Ibu Negara Jadi Kemarin live Itu bukan saya Saya gak pernah Nepon-nepon Abi Saya pun Taunya Dari Ada salah satu Youtuber Tepon saya Sekitar jam Sembilan Dia tanya Itu Ini ya Kamu ya Bukan Setelah Baju aku beda Itu kan Baju putih Itu aku live Minggu Yang lalu Di gereja Youtube Boleh di cek Itu baju saya Kemarin Pas dia Telepon aku pun Baju Bukan pakai baju itu Dan aku pun Lagi tidur Tiduran Jadi Pasti Ini siapa nih Pasti Gak mungkin Menurut aku Kalangan Kristen Yang ngerjain Pasti Kalangan Kalian Kalian Kalau saya Gaptek Kalau saya Gaptek Gak bisa Pakai yang Cara gituan Gak tau Kami gak pandai Yang video Malah kami Pengen juga Jadi Saya perjelaskan Itu bukan Saya Pasti Tapi feeling Saya sudah Feeling Semalam Itu Pasti Ini udah Rame Ini pagi Eh setelah Saya lihat Banyak akun Akun Muslim Abi Terbengong Kalian Ambil Kesempatan Menurut saya Kalian kan Membahas Suami Suami Saya Terus Benar Menurut saya Aliyabi Tentang Dokter Akal Jangan Dibahas Abi Kalau kalian Bisa tau Baca Kejiwaan Orang Semakin Dibahas Dia semakin Seneng Makanya Saya kan Jarang Waktu dulu Dia nyerang Saya Tidak Balas Saya ketawa Aja Diam Pak Ahmad Mungkin Sudah Tau Kalau orang Orang lama Pasti Tau Tentang Gejalanya Suami Saya Bojo Saya Tersayang Ini Itu Cara Cinta Dia Ke saya Yang beda Dari yang lain Begitu Menurut Pandangan saya Sangking Cintanya Abi Itu Kepada Saya Sehingga Dia gak Mau Orang Tundeketin Saya Buktinya Saya Sering Di gereja Youtube Gereja Youtube Ada Dikatakan Sama dia Jadi Mau Buat Orang Itu Menjauhi Dari Saya Sehingga Saya Putus asa Dan balik Ke dia Artinya Dia Pengen Aku Tetap Di samping Dia Coba Kalian Bandingin Perbedaan Ada Saya Di Sebelah Dengan Setelah Saya Kabur Saya Kabur Itu Juga Bukan Semata Mata Oh Sudah Ilang Donasi Sudah Susah Abi No Justru Kalau Mau Senang Ya Tetap Di Sebelah Abi Saya Bukan Lagi Susah Dekat Abi Sampai Malam Ada Muncul Pak Yusuf Nah Saya Bukan Lagi Susah Meninggalkan Abi Meninggalkan Suami Saya Justru Saya Pengen Kasih Pelajaran Supaya Dia Bisa Berpikir Ada Saya Gimana Dengan Tidak Ada Saya Ternyata Makin Oleh Makanya Waktu Kedutaan Indonesia Mau Interrogasi Saya Saya Bila Bila Dengan Bapak Memulangkan Saya Itu Sudah Memukul Dia Kalau Bahasa Kita Orang Islam Azab Udah Kelihat kan Perbedaannya Bukan Saya Tidak 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 Itu Harus Berganeng Tangan Tidak Boleh Gana Tangan Bukan Murib Bukan Murib Maksud Harus Berkerjasama Semakin Kalian Ladenin Dia Itu Semakin Ini Macem Apa Semakin Salah Tingkah Makanya Aku Jarang Ladenin Dia Awal Dia Mau Nyerang Aku Bilang Inilah Bilang Itulah Yang Ngungkit Ini Itu Bagi Saya Nggak Bahas Channel Alayubi Sepi Nanti Nggak Ada Yang Nonton Nah Itu Dia Kembali Lagi Kalian Kalian Tujuan Buka Channel Ini Berjihad Nyari Duit Atau Apa Tanya Kembali Lagi Kalau Alayubi Tujuannya Membuat 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 Udin Menjadi ODGC Tujuannya Menjadi ODGC Tidak Sekarang Gini Kalian Bagaimana Tuhan Mau Bekerja Kalau Kalian Sudah Ambil Ali Tapi Gini Enggak Masalah Gini Kan Setiap Orang Beda Tujuan Kalau Di Pihak Muslim Ya Mohon Maaf Ini Kita Jujur Harus Akui Ya Bagaimana Membuat Pelajaran Buat Si Udin Ini Biar Sadar Bahwa Yang Dia Lakukan Itu Kan Salah Jadi Memang Beda Jadi Memang Kalau Di Pihak Muslim Tentu Saja Bagaimana Supaya Udin Sadar Bahwa Yang Dia Lakukan Selama Ini Hanya Menghujat Dan Membuat Kegaduhan Jadi Kita Juga Pengen Kalau Dia Sadar Yang Dia Lakukan Ini Udah Tidak Benar Dan Bisa Kembali Ke Jalan Yang Benar Terlepas Agamanya Lu Mau Kristen Agama Apapun Tidak Masalah Yang Penting Jangan Menghujat Jangan Menyerang Iman Orang Ya Lu Mau Jadi Pendeta Silahkan Silahkan Lalu Korba Dari Sana Kemari Silahkan Lu Urus Keluarga Lu Tanpa Harus Mencampur Adukan Agama Tanpa Harus Membahas Agama Orang Lain Kalau Kami Sih Gitu Kalau Di Pihak Muslim Saya Rasa Seperti Itu Mungkin Agak Berbeda Dengan Tujuannya Ibu Mungkin Ibu Pasti Punya Tujuan Yang Berbeda Dengan Muslim Silahkan Aku Sistet Dapat Dari Gaya Pelayanan Makanya Aku Sangat Dibenci Oleh Kalangan Kalangan Dia Mereka Selalu Gak Suka Dengan Saya Berpikir Karena Saya Mudah Menghambat Pelayanan Padahal Saya Selalu Nasetin Dia Contoh Aja Yang Waktu Dia Kena Corona Itu Saya Sudah Ingat Jangan Kebali Jangan Kebali Seperti Tuhan Itu Udah Ngomong Ternyata Dia Kena Corona Saya Selalu Ingat Jangan Teman Dengan Pendeta Ini Jangan Tapi Dia Selalu Dengar Saya Karena Memang Saya Akui Di kalangan Dia Yang Disikannya Lebih Kenceng Saya Aja Istrinya Gak Sangat Didengerin Dia Makanya Terjadi Seperti Ini Bukan Orang Bikir Aku Kabur Karena Sudah Sedikit Donasi No Justru Dia Semakin Beritain Dia Susah Semakin Banyak Orang Nyumbang Dia Semakin Menyeduin Bukan Itu Karena Udah Aku Dari Awal Kejadian Rame Itu Aku Udah Ngejap Pulang Ayo Pulang B Pulang Kita Hadapi Bersama Aku Udah Mau Di Amerika Dari Awal Kejadian Aku Udah Gelisah Udah Udah Mau pulang Orang-orang Disana Tau Aku Udah Suka Disana Begitu Nah Sekarang Kalian Sudah Ini Sudah Berusaha Udah Setahun Rasa Apa ya Bikin Abi Seperti itu Tapi Nggak ada Ini Nggak ada Keliatnya Kan Makanya Menurut Saya Tapi Makin Gila Kesini Bun Bun Makin Menderita Nggak Semakin Kalian Ladenin Semakin Gila Coba Kalian Nggak 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 Hirauin Dia Kalian Bahas Tentang Islam Yang Bagus Bagus Tentang Dia Apa Yang Kristen Yang Model Yang Model Kayak Dia Itu Mantap Makanya Kita Gini Malam Ini Aku Maunya Kita Punya Win Win Solution Sekarang Kalian Protes Para Murtadin Banyak Kesaksian Yang Odong Odong Menurut Kalian Pasti Malam Juga Ada Kita Win Win Solution Malam Ini Memang Dari Keputusan Kita Bisa Menjadi Keputusan Semua Kan Susah Juga Bun Iya Nih Abi Bepikir Dia Mau Berhenti Kalau Orang Islam Kayak Gini Orang Islam Mau Berhenti Ngata Udin Kalau Gini Ini Gimana Kita Bisa Titik Temunya Malam Ini Oke Mungkin Dari Bun Dulu Apa Yang Bisa Ditawarkan Tapi Sebelumnya Mau Nanya Dulu Bun Ini Banyak Hal Yang Ditanyakin Sama Netizen Termasuk Tuduhan Anda Bawa Kabur Uang Kud Ditolong Oleh Kedutan Indonesia Cuma Baju Selai Di Badan Polisi Yang Jemput Kud Ketawa Baru Kali Ini Jemput Orang Dari Amerika Bawa Apa Mereka Periksa Tapi Tiket Aku Beli Sendiri Jadi Kedutan Indonesia Itu Hanya Pesan Uber Dari Sini Sampai Ke Mereka Dengan SPLP Ada Akun Islam Yang Bilang Yang Biayain Kupulang Itu Pihak Kedutan Jakarta Itu Tiket Duit Ku Sendiri Mereka Hanya Bayar Uber Karena Harus Uber Itu Kredit Amerika Nah Uber Dengan Paspor Sementara SPLP Itu Ku Ganti Mereka Enggak Mau Nah Kalau Tiket Ku Bayar Sendiri Soal Bawa Kabur Duit Justru Aku Ninggalin Duit Kenapa Aku Tahu Dia Enggak Kerja Dia Itu Mau Mana Mau Kerja Kalau Aku Disana Sambil Kerja Karena Aku Tahu Dia Enggak Bisa Kerja Makanya Aku Tinggalin Duit Memang Dia Kenapa Bikin Giring Opini Kayak Gitu Aku Tahu Ada Maksudnya Supaya Orang Kasian Sama Dia Intinya Dia Supaya Orang Kasian Sama Dia Kalau Aku Istri Tahu Hanya Ketawa Sengengesan Kalian Kan Manas Manas Kayak Gitu Dia Makin Suka Bilang Dia Pemulung Makin Banyak Duit Dia Masuk Makin Orang Banyak Sedih Kalian Bilang Angkat Ceritaku Selingkuh Ya Itu Supaya Kalian Dia Sedih Banget Ditinggal Istri Ya Justru Dengan Kalian Memberitakan Itu Banyak Orang Yang Bantu Dia Tapi Kita Nggak Bahas Itu Kan Saya Udah Bilang Ya Ibu Nggak Selingkuh Karena Terbukti Ini Udah Setengah Tahun Ya Nggak Ada Ibu Masih Sendiri Ya Masih Sendiri Kok Nggak Ada Yang Gitu Malah Saya Pudin Gimana Tuh Saya Pudin Udah Ada Wanita Baru Ya Dia Mungkin Mau Cari Yang Kemarena Itu Kasus Itu Tapi Kan Para Pendukung Dia Bilang Itu Anggap Aku Juga Bingung Ya Aku Juga Bingung Dengan Yang Satu Frekuensi Dengan Dia Kristen Itu Menurut Aku Ada Dua Yang Satu Frekuensi Model Dia Ada Yang Benar Sesuai Alkitab Yang Model Aku Jadi Harus Dibedakan Nggak Bisa Disamaratakan Boleh Boleh Silahkan Silahkan Dari Bang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Rahabah Yang Diron Malam Untuk Mbak Sarah Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Yang Ada Di Comment Begini Kalau Pihal Masalah Si Udin Ini Hendak Menikah Kembali Dengan Cara Dia Apa Perempuan Itu Suruh Masuk Islam Ya kan Kalau Dia Status Saif Udin Ibrahim Ini kan Masih Beristri Jadi Kalau Dia Masih Beristri Tentu Dia Tidak Gereja Tidak Dapat Menikahkan Karena Itu Akan Dianggap Zina Maka Mereka Akan Membuat Trik Yang Dimana Perempuan Itu Disuruh Masuk Islam Eh Masuk Islam Terus Saif Udin Juga Purah Masuk Islam Setelah Itu Mereka Menikah Kan Menikahkan Nah Setelah Itu Jadi Kristen Lagi Karena Video Itu Yang Mendapatkan Pertama Kali Itu Saya Sepulang Saya Sholat Jumat Maksud Itu Jadi Saya Klik Saya Sangka Dia Sadar Yang Dia Buat Yang Dia Kesah Saya Sangka Dia Sadar Ternyata Disangkanya Belum Live Tapi Sudah Live Itu Baru Terkejut Terus Saya Itu Ngomongnya Belepotan Kebingungan Sampai Dia bilang Wah Kacau Ini Usai Itu Dihapus Jadi Tapi Sudah Sempat Terekod Jadi Kalau Menurut Saya Untuk Mbak Sarah Sudahlah Mbak Sarah Tinggalkan Saja Artinya Begini Biarkan Saja Orang Mau Berkata Apa Mbak Sarah Masih Muda Itu Yang Pertama Langkah Masih Panjang Bukan Ngompor Mbak Sarah Kan Masih Muda Langkah Masih Panjang Masa Depan Masih Jauh Kedepan Nantinya Langkah Masih Panjang Sementara Saya Fudin Ibrahim Kita Semua Tahu Mental Dia Hanya Mental Peminta Mental Pengemis Jadi Lebih Baik Tinggalkan Saja Biarkan Dia Mau Berbuat Apa Manfaatkan Mbak Sarah Ini Apa Usia Mbak Sarah Ini Manfaatkan Sebaik Baiknya Kalaupun Mbak Sarah Tidak Menikah Lagi Menikah Sudah Karena Itu Memang Sudah Menjadi Apa Ya Saya Buda Ibrahim Sudah Memilih Takdirnya Yang Dimana Dia Tidak Mahu Berkumpul Dengan Keluarganya Sehingga Dia Ingin Apa Ya Tetap Hidup Berkemewah Dengan Cara Menandakan Tangan Sementara Seperti Mbak Sarah Sendiri Kan Sifatnya Apa Mandiri Dan Jiwa Bisnis Lebih Baik Mbak Sarah Tinggalkan Saja Udin Biarkan Tolantang Lantung Jadi Gembel Jadi Gembel Udin Biar Saja Lagi Pulang Mbak Sarah Masa Mbak Sarah Masih Selera Sih Udin Yang Mulutnya Macem Ikan Lohan Begitu Sudahlah Tinggalkan Saja Mbak Sarah Jangan Jangan Gak Boleh Suami Orang Itu Gak Boleh Suami Orang Maaf Silahkan Jul Ini Cara Ngebesarin Punyanya Bu Ayu Gimana nih Tekan Tekan Punyanya Ibun Terus Di bawah Lu ada Pilihan Layout Udah Lu sambil Otak hati Dulu Aku Tanyain Lagi Sama Ibun Ini kan Habis Tadi kan Masalah Tem Masalah Tem Tidak Benar Fitnah Yang Dibuat Oleh Si Udin Terus Ini Ada lagi Ibun Kan Selalu Mengatakan Bahwa Dia Lebih Mendengar Orang Lain Ini Mendengar Orang Lain Maksudnya Siapa Apakah Netizen Atau Teman Teman Aku Perhatiin Ya Sejak Dia Main Youtube Itu Aku Perhatiin Juga Kalian Kalian Kalau Main Youtube Kayaknya Teracun Oleh Komentar Jadi Jadi Waktu Aku Ngajak Pulang Dia Bilang Gini Kamu Enggak Lihat Itu Komentar Orang Jangan Pulang Aku Bilang Gini Ya Udah Kalau Gitu Yang Komentar Aja Yang Ngurus Kau Disini Jadi Aku Melihat Orang Orang Yang Rata Rata Main Youtube Kalau Enggak Kuat Mental Itu Akan Rusak Otaknya Terpengaruh Oleh Komentar Komentar Ketagihan Gitu Tapi Gak Lihatnya Begitu Abi Nah Dan Juga Aku Selama Ngedaming Abi Itu Memang Ada Teman Ini Yang Kelihatan Baik Tapi Ngenjurunguskan Tapi Aku Apalah Daya Karena Aku Umur Masih Kecil Jadi Selalu Susah Untuk Menasihatin Abi Tapi Anda Keras Selama Ini Kita Lihat Ibu Tipikal Yang Keras Istilahnya Jadi Aku Orang Keras Kalau Orang Kalangan Dia Udah Tahu Pasti Udah Tahu Aku Aku Nggak Mau Di Mana Tempat Nah Dia Itu Orang Kaya Nah Dia Punya Apaku Kalau Dia Salah Aku Hajar Habis Tipenya Kalau Orang Orang Yang Dikalah Dia Udah Tahu Wattaku Tapi Tapi Aku Apalah Bisa Buat Yang Mengajarkan Abi Aku Udah Udah Aku Larang Jangan Jangan Tapi Dia Pernah Waktu Selama Aku Di Amerika Itu Kan Sempat Dia Dia Nur Tapi Karena Aku Kabur Akhir Dia Main Lagi Sempat Sih Pernah Dia Ketakutan Karena Aku Ancem Kalau Kau Main Nih Gua Pulang Nih Main Gua Pulang Nih Itu Sebulan Tuh Dia Nur Kenapa Aku Sampai Pulang Aku Bapikin Gini Nggak Kenal Kalau Kayak Gini Terus Sebilang Gitu Aku Harus Ngambil Langkah Makanya Aku Kabur Oke Jadi Salah Itu Biar Istilahnya Ada Turning Point Dalam Hidup Si Saya Ini Biar Renungkan Hal Terus Jadi Masa Masa Gini Aku Tetap Pantau Dia Buat Pak Yusuf Terima Kasih Tapi Aku Lebih Bukan Mementingin Diri Kesehatan Kalau Mementingin Diri Sendiri Sudah Lama Aku Kabur Ninggalin Abi Tapi Sampai Sekarang Berharap Kami Kembali Bersama Berkumpul Keluarga Dengan Anak Sebelumnya Kadhafi Sudah Mau Tinggal Sama Kami Aku Berharap Dia Seperti Biasa Normalnya Pendeta Pendeta Hudba Udahlah Masa-masa Kayak gini Nyenengin Orang Karena Waktu Kasus Yang pertama Orang Banyak Cuci tangan Udah Pengalaman Jadi Orang Hanya Komentar Semangat Bongkar Giliran Susah Pasti Istri Yang Susah Ini Aja Aku Feeling Misalnya Ada Sesuatu Terjadi Apapun Nanti Pasti Ami Itu Balik Ke Aku Aku Sangat Yakin Itu Hebat Para Donato Para Peper Benar Betul Orang Kadang-kadang Komen 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 Tapi Giliran Ada Kenapa Kenapa Pada Hilang Semua Jadi Mirip Hilang Pada Cucu Tangan Kasarnya Kayak Yesus Waktu Mau Disalip Juga Murid Murid Kabur Cuma Yang Jadi Pertanyaan Gini Ibn Ini Kalau Saipudin Benar-benar Terpuru Sampai Benar-benar Terpuru Dia Mau Kembali Sama Ibn Ibn Tetap Membuka Pintu Tetap Orang Sudah Apa Yang Telah Dipersatukan Sulit Kutipe Orang Tegaan Walaupun Kumuda Kalau Kudah Dari Dulu Melihat Kelakuan Dia Sudah Kutinggal Karena Kupunya Jiwa Punya Hati Kemanusiaan Sekarang Gini Aku Mau Buat Dia Deportasi Sekarang Dia Sudah Jahat Sama Aku Bisa Memang Di Amerika Hukum Penistaan Agama Tidak Berlaku Tapi Kalau Aku Lapor Dia Penelantaran Anak Dengan Pelecehan Terhadap Wanita Itu Hukum Di Amerika Nomor Satu Bisa Dideportasi Bisa Gugur Wanita Mana Yang Dilecehkan Dia Ya Kan Gak Mungkin Istrinya Dilecehkan Kan Banyak Itu Pelecehan Dia Ngata Menghina Aku Melecehkan Istrinya Bisa 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 Kan Amerika Sangat Menyunjung Wanita Dan Anak Anak Kalau Aku Mau Jahat Bisa Itu Tapi Aku Tidak Mau Alami Biar Tuhan Sendiri Bekerja Makanya Aku Maunya Kita Bekerjasama Semakin Kalian Meladenin Dia Dia Semakin Gila Mas Kalau Kalian Mau Saipudin Diem Salah Satunya Jangan Dihirauin Kalian Mendingan Bahas Diem Orang Gak Mualah Bun Sekarang Sebenernya Kami Kalau Mau Jujur Islam Itu Cukup Diuntungkan Dengan Adanya Saipudin Kayak Sekarang Ini Saya Kalau Ditanya Sama Orang Eh Lu Ngapain Bahasa Agama Karena Kami Meng-counter Orang-orang Seperti Paul Yang Dan Saipudin Jadi Ini Silahkan Bang Niru Yang Mana Niru Yang Mana Jangan Masuk Aduh Suaramu Kok Gitu Jul Kok Suaraku Suaraku Baik Bagus Putus Putus Suaramu Jul Bagus Suaraku Suara Lu Yang Gak Silah Jadi Berkat Saipudin Banyak Yang Akhirnya Memutuskan Mualaf Juga Jadi Sebenarnya Kalau Mau Dibilang Minusnya Ya Sedikit Aja Dari Saipudin Plusnya Lebih Banyak Harus Kita Aku Ya Saya Coba Menghafal Jul Gini Pak Saipudin Itu Pernah Bilang Begini Bu Sarah Makanya Saya Bilang Memang Saya Bilang Jangan Masuk Kristen Karena Di dalam Kristen Saja Banyak Manusia Jahat Contohnya Itu Verdi Sambo Itu Orang Kristen Itu Orang Kristen Kata Seifudin Saya Masih Ada Itu Videonya Terus Di Menit Yang Lain Bapak Seifudin Itu Juga Mengatakan Begini Sementara Sementara Banyak Ditipu Orang Kristen Ada Mafia Pelayanan Yopi Dan Nobin Mengambil Alat-alat Gereja Saya Kosong Semuanya Akhirnya Dua hari Diangkut Atas Perintah Yopi Luar Biasa Makanya Klarifikasi Ini Sekalian Sambil Nyinggung Juga Kurang Lebihnya Seperti Itu Bun Oke Aku Perjelas Itu Yoping Mana Masuk Nabi Ngomong Gini Aku Menalar Memang Bahasa Abi Itu Banyak Apa Banyak Apa Ya Sulit Diterkas Maksud Dia Itu Kalau Lo Jahat Jangan Masuk Jadi Orang Kristen Begitu Maksud Dari Video Itu Kalau Lo Jahat Penipu Jangan Masuk Kristen Maksud Dia Yang Masuk Kristen Itu Orang Orang Baik Aja Lo Jangan Numpuk Numpuk Jadi Penjahat Jadi Orang Kristen Begitu Maksud Dari Video Dia Ngomong Itu Memang Secara Literal Memang Dipahami Jangan Masuk Jadi Orang Kristen Maksud Dia Itu Di Balik Kata Kata Itu Memang Dia Ngomong Orang Kalau Tidak Paham Sama Dia Memang Banyak Salah Paham Makanya Waktu Aku Lihat Dia Enggak Bergembing Maksud Ah Udah Tau Ada Udang Di Balibak Wan Gitu Ada Tersiratnya Di Belakangnya Gitu Jadi Bukan Jangan Masuk Kristen Tapi Maksud Orang Orang Yang Jahat Jangan Masuk Kristen Ngapain Oke Oke Bisa Ditangkap Bisa Ditangkap Bisa Kita Kasih Kesempatan Buat Pak Ahmad Dulu Biar Boleh Silahkan Pak Ibu Sarah Silahkan Pak Ahmad Halo Pak Ahmad Monitor Pak Ahmad Pak Ahmad Oke Mungkin Sambil Nunggu Pak Ahmad Ya Lanjutlah Aku Mau Nanya Nih Bun Artinya Komunikasi Masih Lancar Sama Abi Soalnya Kuliat Kemarin Abi Waktu Live Ada Notification Masuk Sarah Ayu Calling Lagi Telepon Iya Keliat Juga Kamu Ya Dokter Lagi Live Lu Telepon Ini Lagi Mau Ngingatin Dia Masalah Live Atau Ada Yang Lain Itu Iya Kadang Memang Aku Gak Tau Apa Dia Kadang Live Aku Bingung Gak Pernah Muncul Di HP Aku Sudah Subscribe Dia Pas Lagi Live Aku Gak Tau Pas Liat Dia Live Oh Dia Ada Pos Muncul Aku Liat Terhati Yang Itu Yang Pas Dia Lagi Live Aku Telepon Maksud Aku Mau Ingat Kode Dia Jangan Ngomong Kayak Gitu Ada Hal Memang Pas Yang Kamu Tayang Itu Bukan Bahas Itu Aku Nelfon Ada Perlu Gitu Oh Artinya Masih Intense Sampai Sekarang Komunikasi Masih Aku Sebenernya Gak Ada Ribut Sama Sekali Abi Itu Kayak Gitu Ada Maksudnya Supaya Orang Gak Dendeketin Aku Ada Semua Aku Sudah Tahu Isi Otak Dia Itu Abi Oke Oke Artinya Terlalu Cinta Terlalu Cinta Dengan Aku Takut Diambil Sama Orang Iya Betul Kemampuan Aku Itu Makanya Kalian Liat Sejak Aku Ini Dia Tidak Oleh Karena Dia Tidak Bisa Karena Aku Memanage Dia Bagus Ngurus Dia Gak Akan Dia Temukan Wanita Seperti Aku Kalau Dia Selalu Bilang Kalau Gak Ada Istri Orang Bangka Ini Saya Kewalahan Dia Bilang Betul Saya Pernah Dengar Itu Istri Saya Memang Luar Biasa Benar Benar Dia Semana Satu Sisi Tau Kemampuan Aku Makanya Dia Sekarang Ini Tujuan Dia Gimana Aku Disini Gak Ada Yang Nemenin Aku Gak Ada Yang Gak Ada Yang Mau Teman Sama Aku Supaya Aku Putus Asa Aku Balik Ke Dia Tujuan Dia Itu Kalau Masalah Itu Bim Bun Masalah Ini Sorry Agak Kasar Agak Vulgar Yang Masalah Tuduhan BH Bolong Tanpa Modal Itu Ya Semua Orang Memang Ada Yang Terlahir Jadi Orang Kaya Memang Ada Aku Memang Dari Awal Maksud BH Bolong Tuh Gini Semua BH Tuh Pasti Bolong Kalau Enggak Bolong Gimana Masuk Tangannya Aku Tanya Kalian Bahasa Dia Memang Kayak Gitu Dia Ngomong Gitu Udah Lama Udah Sering Kalau Dia Bercanda Bercanda Kayak Temannya Oke Artinya Itu Bercanda Ya Yang kita Tangkap Itu Adalah Ibun Ini Tanpa Dia Bukan Siapa Siapa Artinya Berkat Dia Jadi Seseorang Nah Nah Itu Dia Kesel Gue Kabur Karena Aku Nikas Sama Dia Maka Aku Bisa Terkenal Dia Bisa Mendapatkan Seperti Ini Rumah Ini Itu Dia Bilan Gitu Apa Jalan Ku Bisnis Bisa Lancar Karena Jadi Istri Dia Dia Beranggap Seperti Itu Maksud Aku Ninggalin Dia 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 Aku Kacang Lupa Kulit Padahal Aku Meninggalkan Dia Ada Poin Terbesarnya Supaya Pelajaran Dia Selama Ini Kudamping Dia Terus Tapi Apa Mbak Sarah Kalau Menurut Saya Tinggalkan Si Udin Kenapa Mbak Sarah Kan Sudah Banyak Dipermalukan Malah Katanya Dia Rontok Dipukuli Sama Istri Saya Terus Apa Waktu Itu Dia Bilang Apa Pokoknya Ada Kok Videonya Mbak Sarah Kalau Niru Niru Punyanya Saifudin Ibrahim Tanya Saya Tanya Saya Oh Begini Dia Saya Sudah Ingat Begini Katanya Dia Hari Minggu Sudah Menyiapkan Kutbahnya Sudah Menulis Sudah Mencatat Tiba-tiba Tidak Berangkat Nah Pas Tidak Berangkat Hari Minggu Katanya Mbak Sarah Melarangnya Selesai Melarang Karena Mbak Sarah Ini Mau ngajak Jalan-jalan Sesekalilah Dengan keluarga Masa Kutbah Terus Kan begitu Terus Saifudin Ibrahim Wah Hidup saya Ini Kan untuk Kristus Katanya Nah Setiap itu Mbak Sarah Katanya Tidak terima Lalu ngamuk Malah Saifudin Dihajar Sama Mbak Sarah KDRT Katanya Dia Yang bilang KDRT Saya dipukul Sampai gigi Rontok Katanya Makanya Dia pakai gigi Palsu Itu Karena dipukuli Sama istrinya Sampai rontok giginya Katanya Masuk akal gak Aku mukul Dia yang badan Gede Bisa rontok Masuk akal gak Dia yang badan Masuk akal aja Masuk akal aja Lu kan Lu kan mukulin Pas di giginya Enggak Kalau Orang bangka Itu cuma Ngomel aja Aku memang Misalnya dia bilang Istri saya itu Ngomel Aku akui Aku sering Ngomel Ngomel aku Hal-hal yang Menurut aku Yang gak masuk logika Memang aku sering Ngomelin dia Ya wajar lah Nama perempuan Kalau gak ngomong Itu gak sah Paling Misal gini Dia kan Para pengikut Dia kan selalu ngomong Kalau pulang Ini akan dipukul Gini Gini Dia kan berani Menghina aku Dari jauh Kalau udah Didekat tuh Udah gue rendem Mulut dia pakai cuka Pempe Waduh Nah ini kan KDRT Bahaya nih Ya Kalau itu Pempe Mana KDRT Mas Soda Ngajak makan Pempe Tapi Aku agak curiga nih Bang Ali Musa Dari tadi Suruh Ibun Supaya pisah Sama Udin Ini Nampaknya Bang Ali Musa Mau nampung Nampaknya nih Iya Begini saja Udin Kalau tidak Kalau Gawo tidak Ini Udin Pasti nonton nih Kalau memang Udin Tidak sanggup Kasih makan istrinya Ya kan Begini saja Serahkan aja Serahkan aja Melanggar kode etik itu Itu melanggar Oh Serahkan aja pada saya Dan biar saya nikahin Ini bukan barang Ini bukan barang Overcredit Gak boleh Gak apa-apa Kan si Udin mau kawin lagi Biar kan dia kawin Nah istrinya baru saya kawin Gitu Mana si Udin ini Pasti nonton Karena saya tadi Begitu antum live Begitu antum live Si Udin langsung Berhenti live-nya Padahal saya sudah Di best app Halo lagi nonton nih Saya di best app Nunggui Oh ternyata Si ini katanya Oh kawan saya Kawan akrab saya Kawan baik saya Di Apa nama Saya ini Dianggap sama Saifuddin Ibrahim Itu kawan baiknya Nah begini Din Kan ajaran kasih tuh Ya Masa istrinya dipintah Sama kawan baiknya Tidak kasih Saya kan kawan baik Saifuddin Ibrahim Istrinya saya pintah dah Ya Ya dah itu saja Lanjutkan Pokoknya Tenjakan aja Bukan Bukan Oke ini ada Pelet Pelet Tupai datang Pelet Tupai datang Ya ini ada si Pelet Tupai Masuk nih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat semuanya Selamat malam Bunda Ya bunda ini ya Opening dulu Opening dulu Bang Menteri Opening dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat semuanya Jumpa lagi kita ya Alhamdulillah Alhamdulillah Rubil Alamin Segala puji Bagi Allah Tuhan semesta alam Tidak ada Tuhan Selain Allah Allah lah Satu-satunya Tuhan Tuhan yang tiada Duanya Duanya saja Tidak ada Apalagi Tiga Lalu Bagaimana jadinya Kalau Tuhan itu Dipaksakan Tiga Ya umatnya Pakai BH bolong Itu untuk Ubin aja tuh Kata Ibn tadi Dari klarifikasi ya Ternyata BH itu Bolong semua Entah Yang mana yang dikata-kata Isidin Yang bolong belakangnya Kalau depannya Gak bolong Gitu Ini Sedikit intro ya Buat teman-teman Yang ada di Left chat semuanya Yang ada di Left chatnya Dokter Akal Yang ada di Left chatnya Al Ayubi Bumtri Beliau ini Orang Minang Sedangkan Al Ayubi Orang Jember Ya Al Ayubi Logatnya Madura Sedangkan Bumtri ini Logatnya Apa nih Logat apa nih Logat Melayu Padang Ya 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 Nah gitu Kalau punya Bumtri Itu namanya Pelet Tupai Kalau punyanya Al Ayubi Pelet Musang Jadi Pelet Musang Bukan Pelet Tupai Pelet Tupai Bukan Pelet Musang Al Ayubi Bukan Bumtri Bumtri Bukan Al Ayubi Gitu teman-teman ya Oke Tapi yang jelas Malam ini Malam ini Saya mau sampaikan juga Ke Ibun Itu si Udin itu Korban Pelet Tupai saya Ibun Mohon maaf ya Dulu Udin itu Udin itu Minta Pelet Tupai Ke saya Bumtri Minta Pelet Tupainya Saya kasih Ada itu Panduan menggunakan Pelet Tupai Jangan overdosis Nah Udin overdosis Bun Makanya dia jadi Oleng Kayak gini sekarang Jadi dia oleng itu Bukan karena kita Yang mereaksin dia Tapi karena Penggunaan Pelet Tupai Yang berlebihan Makanya Tak berkendali sekarang Lompat sana Lompat sini Jatuh sendiri Gitu Itu loh Bun Jadi bukan karena Direaksi oleh Kristolog muslim ya Atau Youtuber-youtuber muslim Karena penggunaan Pelet Tupai Yang berlebihan Jadi Pelet Tupai itu Bagus Sebetulnya ya Bagus Untuk menghadapi Orang-orang gila Tapi kalau kita pakai Secara berlebihan Nah jadi gila benaran Gitu Ke Udin sekarang Gitu Bun Oke Sekarang Sekarang saya mau nanya Apa yang kalian Pengen harapkan Dari Dari Menggiring Opini Seperti ini Apa yang Pengen kalian harapkan Tidak ada yang bisa Diharapkan Satupun dari Udin Bun Makanya Ibu Kalau masih Menawa harapan Ke Udin Itu Udah Nggak ada gunanya lagi Emang ada yang Bisa Ibu Harapkan Dari Dari Seorang Udin Sekarang Bukankah Tuhan Bisa Membolak hati Ini Hati manusia Kalian Nggak percaya Udin itu Udin itu Udah kena Kena kunci hatinya Jadi Sekarang ini Dah tertutup Semua Pintu hatinya Dah tertutup Penglihatannya Untuk kebenaran Dah tertutup Penglihatan Apa Penglihatan Untuk yang benar-benar Dah tertutup Makanya Dia sekarang Sedang merasakan Azab yang pedih Itu Nah itu Kalau kalian Percaya Azab Kenapa Kalian harus Mengotorkan Tangan kalian Untuk ini Aku aja bisa Kalau mau Mengotorkan Tangan aku Tapi aku Nggak mau Loh Yang mengotori Tangannya Siapa Kita ini Sedang Membersihkan Orang-orang Seperti Udin Ini Supaya Tidak ada Udin-Udin Yang lain Ibn kan Merasakan Apa yang Telah Dilakukan Udin Terhadap Ibn Iya Aku tahu Aku sih Bisa Kalau aku kan Udah tahu Dia tuh Kejiwaan Dia Udah tahu Hidup Bersama Aku Nggak Terlalu Mikir Maksudnya Waktu heboh-hebohnya Aku dijelekin Dia gara-gara Pulang Aku kan Nggak langsung Muncul Biarin aja Biar udah Redup Baru aku Meluruskan Muncul Ketika dia ngomong Biarin aja Panas Nanti aku ngomong Meluruskan Begitu Bump trip Sekarang Aku gini Aku Aku mau Tanya Ke kalian Kalian Mau gak Kalau Memaafkan Saifuddin Ibrahim Umat Islam Memaafkan Udin Umat Islam Sekarang Nggak ada masalah Lagi Malah kita Ini Terhibur Dengan Kedatangan Udin Jadi Kita Mereaksin Udin Ini Bukan untuk Mengotori Islam Tapi untuk Mencari Hiburan Kalau dulu Awal-awal Kemunculan Udin Betul Kita Ini Menjadi Resah Karena Memang Penyakit Masyarakat Udin Ternyata Tidak Hanya Penyakit Masyarakat Penyakit Ibn Juga Makanya Rumah Tangga Ibn Ini Menjadi Rusak Gara-gara Udin Memang Rusak Semuanya Rusak Di Udin Itu Otaknya Rusak Pikirannya Rusak Lato-latonya Rusak Juga Menjadi Udin Jatuh Melanggar Pada etik Gitu Udin Harus Masuk Udin Udin Sendiri Bilang Lato-latonya Udah Nggak Mampu Berdiri Lagi Masa Ibn Masih Mempertahankan Udin Pertanyaan Saya Ibn 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 Masih Masih Mengharapkan Udin Iya Iyalah Dia kan Pasangan Hidup Saya Sebagai Istri Bertanggung Jawab Pengen Menyelamatkan Dia Meskipun Tadi Ibn Mengatakan Dia sudah Oleng Dan Gila Iya Tapi Kan Bisa Diperbaiki Manusia Bisa Diperbaiki Kalau Kita Saling Bantu Membantu Saya Rasa Nggak Bisa Nggak Bisa Karena Orientasinya Bun Selagi Udin Ini Masih Di Youtube Ibn Dia Tidak Akan Bisa Ibn Perbaiki Karena Dia Itu Sudah Dipengaruhi Terkontaminasi Pikirannya Itu Oleh Chat-chat Yang ada Di Di Apa Di Youtube Itu Ayo Abi Abi Lanjutkan Terus Abi Nah Itu Yang membuat Dia Ini Makanya Begini Ini Makanya Begini Kenapa Kenapa Ibu Sarah Ini Apa Ya Live Di Channel Ini Itu Untuk Mengklarifikasi Itu Gitu Bahwa Si Lato-latonya Nggak Rusak Oh Bukan Karena Klarifikasi Tapi Dari Tadi Ana Nyimak Ya Ana Kan Tadi Dilan Tapi Tetap Pantau Si Ini Ya Ana Ya Ana Masih Pantau Apa Yang Menjadi Apa Pernyataan Pernyataan Dari Ibn Ternyata Saya Menarik Kesimpulan Ibn Masih Mengharapkan Udin Gitu Meskipun Udin Ini Sudah Sangat Rusak Gitu Dan Ibn Pun Menyadari Bahwa Udin Itu Memang Rusak Dan Tidak Bisa Diperbaiki Ragi Gitu Nah Pertanyaan Saya lagi Ke Ibn 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 Sadar Bahwa Bahwa Apa 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 Dilakukan Oleh Udin Itu Salah Sadar Gak Bun Sadar Kalau Kalau Gak Sadar Pula Aku Tetap Nyaman Di Sebelah Dia Walaupun Aku Di Sebelah Dia Juga Tetap Aku Nasir Dia Aku Tuh Dari Awal Nika Selalu Nasir Dia Keluar Dari Penjara Aku Sudah Bilang Karena Aku Nih Yang 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 Bermasalah Tuku Bukan Teman Temannya Duduknya Agak Ketengah Jadi Kameranya Biar Nampak Di Tengah Itu Di Pinggir Ketakutan Betul Sama Si Udin Kedantangan Saya Duduknya Makin Kepinggir Takutnya Lama-lama Hilang Oleng Oleng Dari Sekian Cuma Yang muncul Wajah Kalian Takut Juga Karena Memang Ibn Yang Paling Cantik Di Antara Kami Ternyata Malam Ini Cuma Aku Doang Yang Buka Wajah Yang Lain Tutupin Wajah Saya Kalau Buka Wajah Hilang Udin Di Dalam Pikiran Ibn Tapi Mbak Sarani Cantik Cantik Sekali Saya Yakin Di Sini Semua Naksir Semua Saya Jenaksir Berat Kalau Seandainya Saya Fuddin Ibrahim Mengikhlaskan Saya Ambek Mentah Mentah Betul Tidak Perlu Masa Masa Mentah Pun Ambek Tetap Bisa Kita Beda Agama Kalian Islam Gue Kristen Ayo Ibn Gini Ya Bun Bun Menarik Apa Yang Ibn Sampaikan Tadi Orang Sejahat Apapun Itu Masih Bisa Diperbaiki Nah Kayak Ibn Inilah Kayak Ibn Inilah Makanya Kita Kita Yang Ada Disini Masih Sangat Yakin Ibn Itu Masih Bisa Ditarik Kepada Jalan Yang Benar Masih Bisa Melunakan Hati Kalau Orang Kek Ibn Ini Bisa Tapi Kalau Kek Udin Enggak Bisa Itu Mantul Kayak Kita Melemparkan Bola Ke Dinding Sekuat Apa Kita Lemparkan Bola Itu Sekuat Itu Pula Pantulannya Itu Udin Tapi Kalau Ibn Masih Seperti Gelas Kosong Atau Setengah Terisi Orang Orang Seperti Ibn Ini Masih Bisa Diselamatkan Masih Bisa Diselamatkan Oleh Dokter Akal Atau Tadi Kang Musa Ali Musa Masih Bisa Menyelamatkan Ibn Itu Jadi Kalau Udin Enggak Bisa Diselamatkan Lagi Banyakin Ini Bahwa Suami Saya Enggak Bisa Ke Ini Kembali Ke Jalan Yang Benar Enggak Di Islam Saja Orang Kristen Mengatakan Bahwa Udin Sudah Tersesat Jauh Bun Enggak Kita Saja Umat Islam Yang Mengatakan Itu Ya Masih Bisa Makanya Dia Sekarang Sedang Mencari Kawan Mencari Teman Temannya Untuk Ikut Ke Jalur Yang Sesat Itu Nah Siapa Mereka Itulah Oten Bukan Kristen Saya Sering Sampaikan Bukan Kristen Kristen Masih Banyak Yang Baik Seperti Ibu Nih Tapi Kalau Oten Itu Orang Tulul Emang Nekat Nah Karena Ketululan Mereka Makanya Mereka Nekat Melakukan Hal-hal Seperti Yang Dilakukan Udin Dan Mereka Mendukung Apa Yang Dilakukan Udin Sementara Istrinya Saja Seperti Ibu Itu Nggak Suka Nggak Setuju Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Udin Betul Nggak Bun Nah Itu Tapi Kalian Terlalu Banyak Ngomong Nanti Ibu Syahadat Malam Ini Silahkan Yang Lain Baik Ibu Di Stop Dulu Ini Kita Kasih Kesempatan Kepada Pak Ahmad Untuk Berinteraksi Dengan Ibu Sara Silahkan Pak Ahmad Halo Pak Ahmad Ya Halo Ya Silahkan Pak Ahmad Suara Jelas Nggak Agak Dekat Sedikit Ya Silahkan Ya Ya Selamat Malam Sebelumnya Ma Ibu Ya Begini Ibu Selamat Kita Menanggapi Saifuddin Ibrahim Itu Bukan Semata-mata Kita Itu Udah Sih Biarin Aja Karena Itu Kan Udah Memang Bawaannya Begitu Kodrasnya Begitu Kita Disini Sebagai Muslim Itu Kewajiban Kita Untuk Membela Untuk Membenteni Akidah Kita Yang Yang Kita Tangkep Disini Si Bo In Ini Menyiarkan Suatu Ajaran Akidah Yang kami Yakini Kepada Orang-orang Di luar sana Yang Orang-orang Luar sana Itu Tidak Memahami Akidah Kami Sehingga Ada Kekhawatiran Bahwa Omongan Si Udin Ini Dipercaya Oleh Mereka Yang Belum Mengerti Kalau Kita-kita Yang Mengerti Tentunya Paham Apa Maksud Udin Apa Tuduan Udin Paham Cuman Orang-orang Di luar sana Kan Menganggapnya Omongan Si Bo Ini Bener Omongan Si Bo Ini Nyata Dan Fakta Sehingga Ketika Mereka Menelan Kepercayaan Itu Dan Kami Muslim Membiarkan Itu Kami Muslim Dikenai Sampi Ada Pertanyaan Buat Kami Muslim Kenapa Kalian Diam Bukankah Allah Dan Rasulnya Memerintahkan Bahwa Ketika Ada Kemungkaran Di Depan Mata Kita Sebagai Muslim Wajib Menghentikan Dengan Pertama Peringatan Yang Kedua Dengan Tangan Bahkan Selembut-lembutnya Hati Kalau Memang Kita Tidak Mampu Berdua Jadi Selama Ini Apa Yang Kita Perbuat Sama Bo Itu Hanya Sekedar Menjalankan Keyakinan Kita Bahwa Kita Ada Kewajiban Untuk Membentengi Itu Cuman Cara-cara Membentengi Kita Kita Di sini Muslim Berbeda-beda Ada Yang Dibalas Dengan Menghujat Lagi Ada Yang Menangkal Dengan Argumen Argumen Yang Dia Miliki Karena Muslim Itu Kan Gak Rata Ini Punya Pemahamannya Segini Ini Punya Pemahamannya Segitu Tapi Kendati Pun Begitu Kita Sebagai Muslim Tetap Ada Keyakinan Jangankan Sekelas Boim Yang Masih Anak Kemarin Sore Fir Aun Yang Sudah Nyata-nyata Mengaku Tuhan Itu Masih Ada Kesempatan Ketika Hidayah Itu Datang Kami Muslim Berharap Siapa Tahu Barangkali Mudah-mudahan Allah Masih Menjamah Hatinya Boim Kita Gak Putus Asa Dan Kemarin Pun Tadi Ngobrol Dengan Para Pendeta Dari Kristen Mereka Juga Sebetulnya Saking Sayangnya Artinya Punya Harapan Boim Ini Menyadari Kesalahan Memperbaiki Dan Diturunkannya Busarah Di Di Samping Boim Itu Semata-mata Kasih sayang Tuhan Supaya Untuk Membaikan Untuk Menularkan Kebaikan Igun Kepada Boim Sebetulnya Itu Kalau Rahasianya Bisa Dipahami Oleh Boim Cuman Boim Kan Selama Ini Mungkin Dia Gak Tahu Kalau Itu Anugrah Karena Yang Namanya Orang Gelap Hati Kata Bang Bantri Itu Kan Si Boim Itu Karena Tertutup Mata Hatinya Dikasih Anugrah Dikiranya Musibah Jadi Menurut Saya Apa Yang Diharapkan Igun Sama Seperti Kami Muslim Bahwa Mudah-mudahan Semoga Boim Bisa Menyadari Kesalahan Itu Dan Dapat Hidayah Artinya Dapat Pertolongan Supaya Dia Bisa Memperbaiki Ya Ada pun Endingnya Nanti Seperti Apa Endingnya Seperti Abu Jahal Apa Endingnya Seperti Nabi Yusuf Apa Endingnya Seperti Wali-wali Allah Itu Menanti Allah Punya Rencana Yang Maha Kuasa Yang Lebih Berkuasa Atas Itu Semua Mau Endingnya Buruk Itu Yang Kuasa Mau Endingnya Baik Itu Yang Kuasa Hanya Sekarang Masih Ada Kesempatan Untuk Boim Mengenai Pemaapan Dari Muslim Seperti Itu Dan Sikap Kami Yang Seperti Ini Seperti Bang Ayubi Bang Bantri Musa Channel Dan Sebagainya Itu Hanya Menjalankan Wajiban Bahwa Kita Selaku Muslim Sekarang Bayangkan Nama Ibn Sekarang Saya Mau Tanya Kalau Orang Tua Ibn Orang Tua Laki Perempuan Di Hina Orang Perasaan Ibn Bagaimana Sakit Ini Bukan Perkara Orang Tua Ini Agama Bagaimana Sementara Kita Orang Tua Kita Kalau Dihina Sakit Ini Agama Lebih Tinggi Derajatnya Daripada Orang Tua Kita Inilah Yang Kita Lakukan Kepada Boim Karena Apa Karena Boim Menyampaikannya Kepada Orang Orang Yang Tidak Tahu Kalau Boim Ngomongnya Sama Saya Berdua Mat Kamu Begini Agama Kamu Begini Saya Tawa Karena Saya Paham Persoalannya Disini Menyampaikannya Sama Orang Yang Tidak Mengerti Yang Orang Orang Itu Menelan Mentah Mentah Ini Loh Paham Boim Itu Ngomong Itu Ada Dasarnya Ada Ayatnya Ada Hadisnya Dia Mengerti Dalam Hati Saya Tertawa Berarti Boim Ngomong Ini Sama Orang Orang Yang Tahu Disangkanya Bener Ngomong Hadisnya Apa Artinya Apa Kan Jauh Yang Dikatakan Boim Ngomong Ayatnya Apa Ditafsirkannya Apa Kan Beda Jauh Kayak Seperti Tadi Ibn Mengenai BH Bolong Kalau Ibn Tidak Klarifikasi Kita Sampai Detik Ini BH Bolong Tapi Setelah Ibn Klarifikasi Baru Kita Paham Ternyata Semua BH Yang Namanya BH Pasti Bolong Nah Itu Kan Kita Setelah Tahu Klarifikasi Ibn Coba Kalau Ibn Tidak Klarifikasi Sama Halnya Seperti Coba Kalau Kita Tidak Tangkal Sampai Kapan Sampai Dunia Ini Kiamat Orang Orang Kristen Pasti Akan Menuduh Akan Mempitah Akan Menyangka Bahwa Nabi Kami Rasulullah Yang Kami Muliakan Itu Menikahi Aisyah 6 Tahun Padahal Itu Hadis Itu Bener Ada Hadis Bukhari Bener Itu Sohe Akan Tetapi Hadis Itu Sendiri Berbenturan Dengan Hadis Bukhari Muslim Lainnya Itu Tugun Kan Kalau Kita Klarifikasi Akhirnya Walaupun Tidak Semua Orang Kristen Memahami Tapi Ada Sebagian Yang Lain Memahami Oh Ternyata Seperti Itu Seperti Sekarang Saya Baru Tersentak Sadarkan Oh Ternyata Semua BH Golong Karena Ada Klarifikasi Coba Kalau Tidak Ada Klarifikasi Sampai Kiamat Sampai Bumi Ditutup Sampai Dikit Lagi Ditutup Lagi Menikahi Wanita Umur 6 Tahun Itu Akan Berlaku Selamanya Tapi Ketika Kami Tangkal Dengan Pengetahuan Kami Ya Akhirnya Ada yang Menyadari Walaupun Tidak Semuanya Tapi Dari 100 Itu Minimal 20 Aja Kita Dapat Itu Kewajiban Kita Sudah Kugur Selaku Muslim Dan Kita Tidak Ada Pertanyaan Ketika Ibn Orang Tuanya Dihina Ibn Diam Aja Pasti Orang Akan Bertanya Kok Ibn Dihina Diam Aja Begitupun Kami Orang Muslim Kok Agama Islam Dihina Diam Aja Ya Walaupun Kami Membalasnya Ada yang Menyambutnya Dengan Lucu-lucuan Saya Rasa Itu Lebih Ringan Ketimbang Kita Ketemunya Yang Keras Karena Muslim Itu Ada Yang Keras Ada Yang Lembut Ada Yang Toleran Ada Yang Intoleran Termasuknya Boim Nasibnya Bagus Ketemu Ada Toleransi Kalau Ketemunya Sama Almarhum Amroji Habis Dia Atau Ketemunya Sama Almarhum Imam Samudra Habis Selesai Mungkin Tinggal Giginya Doang Satu Itu Juga Tapi Karena Kami Disini Memakumi Dan Memahami Bahwa Oh Disana Masih Ada Sara Ayu Yang Masih Kita Pandang Ada Baik-baiknya Yang Masih Kita Harapkan Semoga Sara Ayu Bisa Membimbing Kita Percayakan Ini Sama Ibu Sara Ayu Saya Banyak Ngobrol Dengan Pendeta Pendeta Disini Saya Banyak Teman-teman Pendeta Semua Betul Kayak Bang Tri Artinya Itu Orang Sudah Tersesat Jauh Artinya Apa Dari Pihak Kristen Sendiri Menyatakan Langsung Dari Kaum Pendetanya Teputi Ibrahim Sudah Tersesat Jauh Bagaimana Dengan Kami Muslim Apa Enggak Lebih Parah Dari Itu Orang Kristen Aja Yang Enggak Dihina Agamanya Menyatakan Seperti itu Apalagi Kami Muslim Yang Dihina Agamanya Jadi Perlawanan Perlawanan Lewat Media Sosial Ini Menurut Saya Itu Perlawanan Yang Seimbang Dan Itu Memang Ada Perintahnya Ketika Kita Mengalami Diperangi Ya Baras Perangi Lagi Tapi Dengan Peperangan Seimbang Hujat Dihujat Dihina Dihina Fitnah Dihina Cuman Yang Saya Sayangkan Boim Ini Saya Kasian Anak Cucunya Anak Saddam Hussein Anak Kadhafi Mereka Akan Punya Cermin Nih Kakek Kamu Seperti Ini Apa Nggak Malu Anak Nanti Dia Gadis Diceritakan Ayahnya Seperti Ini Apa Nggak Malu Apa Boim Berpikir Tentang Itu Itu Masih Saya Pertanyakan Apa Boim Nggak Berpikir Dan Saya Rasa Lebih Mahal Dari Uang Muliaran Lebih Mahal Dari Intan Berlian Karena Itu Menyangkat Harga Diri Turun Temurun Turunan Yang Saya Sangat Sayankan Ibu Itu Orang Baik Orang Bagus Semua Muslim Sepakat Kalau Ibu Itu Orang Baik Semua Saya Jejak Pendapat Walaupun Survei Saya Mirip-mirip Surveinya Caklontong Tapi Mereka Menjawabnya Semua Baik Terhadap Ibu Bahkan Ada yang Berpendapat Adanya Ibu Di samping Boim Untuk Menarik Boim Supaya Lebih Baik Itu Kalau Boim Sadar Gitu Cuman Perkara Untuk Membolak-balikan Orang Itu Enggak Mudah Kayak Cari batu Dikali Sisi lain Ingin Membaikan Sisi lain Pada komen Hajar Bongkar 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 Bingung Kita Bongkar Apa Yang Dibongkar Yang Dibongkar Itu Semuanya Enggak Ada Yang Bener Enggak Yang Dia Omong Boim Itu Boim Ibu Lebih Paham Dari Saya Dia Ngomong Apa Maksudnya Apa Ibu Lebih Paham Sekarang Ibu Ibu Memahami Bahwa Kalau Saya Ibu Ibrahim Menghina Itu Saking Cintanya Apa Orang Islam Bisa Menerima Boim Menghina Islam Itu Saking Cintanya Kepada Islam Belum Tentu Jadi Menurut Saya Dalam Hal Ini Bukan Kesalahan Dari Siapa-siapa Tapi Memang Takdir Boim Yang Memang Harus Melalui Liku-liku Laki-laki Yang Tak Laku-laku Mungkin Oke Ada Lagi Boleh Silahkan Kita Umat Islam Bercermin Dirilah Kita Kadang-kadang Kalau Bicara Sama Orang-orang Kristen Bicara Sama Orang Yang Di Rum-rum Itu Kadang-kadang Lewat Batu Juga Jadi Kadang-kadang Saya Juga Bisa Menyalahkan Orang-orang Kristen Yang Sampai Seperti Itu Kuasnya Menghina Islam Tapi Perlu Diingat Pun Ini Perlu Catatan Sejarah Perang Ambon Kuso Dulu Berangkatnya Dari Masalah Kasus Seperti Boim Sepilih Hanya Hinaan Cacian Fitnahan Lama-lama Menggebu Menggebu Menggumpal Akhirnya Jadi Bom Besar Yang Ribuan Jumlahnya Korban Ambon Kuso Gara-gara Orang Semacam Udin Kita-kita Sekarang Sudah Lebih bijak Untuk Menyikapi Itu Menangis Itu Kita Klarifikasi Lewat Media-media Kalau Mereka Bergerak Di Youtube Mereka Bergerak Di TikTok Kita Bergerak Di TikTok Artinya Keseimbangan Itu Barangkali Dari Saya Itu Mungkin Omongan Saya Agak Belepotan Sulit dipahami Itu Karena Karena Saya Kurang-kurang Bisa Bicara Sebetulnya Karena Saya Bisa Memahami Saya Ini Ini Saya Tutup Kameranya Berhadapan Saya Amat Ibu Sudah Bukan Berhadapan Seperti Ini Saya Berhadapan Langsung Ketemu Orangnya Langsung Boleh ini ya artinya bukan-bukan gerogi karena Ibu bukan karena apa sebetulnya di sini ada orang yang saya hormati yaitu Bang Alayubi jadi saya bingung mau ininya ya jadi saya lebih takut ke Bang Alayubi mungkin boleh-boleh ya mungkin biar ini aja mengalir ya soalnya Alayubi lagi makan ya ini ada fans nomor empat ini fans nomor empat kami ini semua fans klubnya Udin ya oke Assalamualaikum buat Bang Gu Sandi ya mungkin silakan Gu Sandi tanggapannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya ini murid ikronya ya dulu nih murid ikronya Udin ini jadi kalau kalau aku loh ya kalau aku ya kalau aku ditanya apakah ada kemungkinan Mbah Udin meskipun sedemikian sesatnya itu punya peluang mendapatkan hidayah kalau aku tetap iya karena garis finis manusia itu saat dia sakaratul maut ketika Allah berkehendak memberikan hidayah dengan pertimbangan orang itu benar-benar menginginkan kebenaran itu kita tidak tahu jadi kalau muslim ditanya menurutku ya apakah kita tetap mendoakan saya Fuddin Ibrahim Siboim ini tetapi konsumsi lahirnya hilang-hilang Gus hilang-hilang Gus ah nggak jelas nih Gus ini ini efek nggak dapat THR nih pasti ya gara-gara nggak dapat THR dari Bang Alayubi jadinya Gus Andi nggak bisa beli paket ya harap di maklumat gimana Gus Andi nih halo ada dua yang masuk bisa di denger bisa bisa hilang gila konsumsi batinnya ya konsumsi batinnya kita tetap mendoakan saya Fuddin Ibrahim bisa dapat hidayah meskipun Islam itu nggak butuh saya Fuddin Ibrahim Islam itu tanpa saya Fuddin Ibrahim sudah dari dahulu agung satu juta saya Fuddin Ibrahim masuk ke Islam tidak menambah keagungannya satu juta saya Fuddin Ibrahim keluar dari Islam tidak mengurangi kemuliaan Islam tetapi sekali lagi kalau ditanya konsumsi batin apakah kita boleh mendoakan saya Fuddin Ibrahim dapat hidayah tentu boleh itu konsumsi batinnya konsumsi lahirnya terhadap perilaku konyol Bahuddin terhadap serangan-serangan fitnahan Bahuddin kita tentu harus memberikan bentuk counter ya counternya masing-masing kalau situasi seperti ini dengan Bahuddin kewar-kewar setiap hari menghujat Islam kalau-kalau kita mau meng-counter secara ilmiah lewat Youtube juga tidak terlalu efisien kecuali dalam diskusi of error begitu dan kalau aku lihat dari teman-teman ini yang membuat Bahuddin ini sebagai bahan candaan sebuah ledekan itu sebenarnya apa sih yang hendak ditunjukkan sama teman-teman yang sedang hendak ditunjukkan itu adalah kekonyolan si Udin kebodohan si Udin, kelucuan si Udin, kedunguan si Udin karena orang itu ketika diserang soal kualitas pribadinya seperti itu maka seluruh omongannya tidak akan masuk terhadap orang-orang yang ingin dipengaruhi kita kritisi dari hal kapasitasnya dari hal kemunafikannya dari hal kekonyolannya sebenarnya itu jadi kalau menurutku ya seperti itu enggak ada ngaruhnya kok Udin mau setiap hari menghujat Islam yang dia pikir bahwa Islam di Indonesia kepanasan enggak kepanasan kok enggak ada efeknya si Udin Ibrahim terhadap perkembangan Islam justru yang terjadi sebaliknya semakin Udin menunjukkan kekonyolannya menunjukkan apa itu mulut busuknya ketika menghina Islam sementara dia membawa panji-panji sebuah agama banyak orang yang akan mu'alaf sebenarnya itu kalau terkait dengan saran kepada Mbah Udin ya sebenarnya kami-kami enggak butuh Udin pulang ke Indonesia enggak ada manfaatnya enggak ada kontribusinya tetapi kalau mau kasih saran kepada Mbah Udin dan keluarga termasuk Bu Sara untuk bisa memperbaiki ini meskipun kita enggak enggak anu kok enggak peduli kok dia mau pulang ke Indonesia atau tidak tetapi untuk kebaikan dirinya dan keluarga gentleman hadapi proses hukum di Indonesia tanpa itu hidupnya akan terus menderita sekali lagi umat Islam tidak butuh Mbah Udin jadilah penganut agamamu yang sekarang yang baik tanpa menyerang Islam seranganmu itu enggak ada apa-apanya kok serangan Mbah Udin itu serangan remeh-temeh itu pelintiran-pelintiran yang kasar yang mudah orang kalau mau berpikir logik itu omongan Mbah Udin itu enggak ada apa ya bukan serangan intelektual yang luar biasa seperti kaum orientalis itu ini serangan-serangan kelas apa ya level-level bawah lah terlalu kasar itu hujatan atau apa ya serangan-serangan kayak Islam itu level-level bawah bukan level-level intelektual itu aja dari itu baik ya tapi yang pasti berguna untuk ya berguna untuk pelet tupai ya kalau enggak ada Udin nanti pelet tupai enggak ada konten karena 70% ya 70% konten alayubi itu isinya Udin semua dan aku mau nanya juga nih Ibn kemarin alayubi bilang mau ngasih THR buat Ibn udah dikasih? eh gak boleh fitnah gak boleh fitnah Jul oke sebentar sebentar ini 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 eh Tuan Roma kok jadi bulan-bulanan ini sudah 2 minggu saya jadi bulan-bulanan ini Bu Sara soalnya begini giliran saya yang nanya nih kepada Bu Sara nih bentar lagi aku aku tambahin dikit aja aku mau turun juga bentar lagi iya ya oke ya silahkan sebenarnya dalam tanda kutip konten-konten lawak dari teman-teman ini ya ketika menghadapi hujatan Mbah Udin itu sebenarnya cara serdas ya kita itu cooling down daripada kita ngikutin panas hati ngadepin omongan Mbah Udin mending kita jadikan candaan cooling down ini meredam semuanya sakit yang sakit hati itu Mbah Udin tiap hari capek lelah menghujat sementara oleh teman-teman cuma buat lawak-lawaan gitu loh sekali lagi saranku ya meskipun aku gak berharap mau pulang ke Indonesia mau gak ya wujuduhu kata mihi lah adanya sama gak adanya sama aja kok gak ada kontribusinya buat Indonesia cuma untuk kebaikan keluarganya pulang lah karena tanpa dia menghadapi proses hukum seluruh persoalan ini tidak akan selesai itu aja jadi cara cerjas bakul kompor itu yaitu orang lelah menghujat kita lelah ketawa gitu aja itu aja iya baik terima kasih ibu Sandi nah sekarang saya nanya serius nih kepada ibu nih ibu kan sudah berbulan bulan yang lalu pulang ke Indonesia meninggalkan Saifuddin Ibrahim nah terkait masalah ketiga putri ibu Sarah terus nafkahnya nafkah anak-anaknya dan juga nafkah ibu Sarah gimana bu silahkan bu oke memang sejak saya pulang anak-anak tuh gak dikasih ke saya karena dia tahu titik kelemahan saya tuh di anak makanya dia mau ngajain saya tuh supaya saya putus asa anak-anak tuh gak di sama saya anak-anak tuh sama temennya soal nafkah memang dia sudah tahu aku tuh mandiri jadi dia gak ambil pusing memang dia dari awal nikah makanya orang tuh berpikirnya aku tuh numpang hidup sama dia kalau aku numpang hidup sama dia aku tetap bertahan di dia karena aku mandiri ya aku yaudahlah seada aku harus pergi selama ini udah 8 tahun kundampingi kundasetin dia gak nih ini caraku yang terakhir harus dia tahu rasa tanpa aku begitu kalau anak-anak dia emang gak kasih ke aku dia mau ngejen aku supaya aku tuh apa ya putus asa karena anak-anak dibawa kekuasaan dia walaupun sekarang di tangan temennya dia kalau soal nafkah emang dari dulu udah itu jarang tapi kok gak bisa diambil bun bun kok gak bisa direbut kan teman-teman sama ibu tentu saja lebih diutamakan ibu kalau anda lapor ke polisi kan pasti diutamakan anda benar tapi aku tipunya gak mau ribut makanya udah aku bilang kalau aku mau jahat api semua nih bisa aku lapor semua pun bisa tapi aku gak mau ribut dokter akal aku tuh tipe hengala biar aja waktu Tuhan nanti kembali dengan sendirinya anak-anakku biar ini jadi pelajaran semua masing-masing kalau aku mau kuat-kuat bisa aku rebut sekarang deportasi Udin juga asilnya bisa dengan laporan menelantarkan anak Amerika itu nomor satu memang kasus penistaan agama dia gak kena Amerika kan dianggap itu HAM mengeluarkan pendapat tapi kalau aku ngajuin kasus ini penelantaran anak bisa kena dia bisa dideportasi karena dia belum warga negara baru izin tinggal masih banyak tahap dilihat dulu kelakuan diuji gak segampang itu jadi warga negara Amerika oke tapi Ibu kita udah dengar itu tapi artinya Ibu sama sekali dilarang ketemu anak sekarang udah setengah tahun masa gak ada istilahnya perjuangan Ibu atau nanti dibilang sama penonton oh itulah buktikan si Ibu ini sekarang sudah lebih condong ke lain hati sehingga anak pun dia gak peduli aku ada berusaha tapi gak mau ngotot-ngototan tiba ya kalau aku ngomong sekali dua kali yaudah aku aranin dulu sampai mana bukankah harusnya si Udin ya lebih baik itu anak sama istri daripada sama teman apapun ceritanya walaupun mungkin istrinya ini adalah musuh dia atau gak sudah pisah atau apa ya bukankah lebih baik sama ibu kandungnya gitu karena bukan itu tujuan dia dokter akal tujuan dia itu memang sengaja mau bikin monyik pelan-pelan ini artinya lomba-lomba siapa duluan ini artinya kalian lagi berlomba siapa duluan gila nih jatuhnya bukan siapa-siapa yang gila maksudnya dia tuh mau buat aku tuh mati gaya tetep kembali ke dia aku harus tunduk di dia dia tuh sepenuh masih menganun Islam kok dia tuh maunya aku istri tuh tunduk sama dia aku tuh gak boleh lebih dari dia sebenernya dia tuh takut aku lebih dari dia oke siap begitu susah juga ya tapi ini tegal tegal loh artinya bagaimana dengan anak-anak artinya video call video call masih sering kan sama anak-an video call bisa bisa video call tapi ketemu gak bisa karena mereka sekolah semua di sekolahin iya di sekolahin tapi apakah anak-anak itu kayak gak ada sedih gitu kan ini udah gak ketemu bapak gak ketemu mama lagi kalau minimal ada salah satu kan masih lumayan gitu ya karena mereka masih kecil coba mereka sudah kayak sadam kayak kadangi udah bisa ngeluh di youtube anak-anak masih kecil masih belum tau apa-apa yang paling gede udah 5 tahun yang satu 3 tahun yang satu 2 tahun belum bisa ngomong coba udah bisa ngomong udah besar umur 10 tahun udah kayak Kadhafi masuk di channel youtube udah bisa ngeluh bisa lapor ini kalau lapor kaseto bisa kena juga nih perlindungan anak ini gak boleh sebenarnya bisa tapi aku gak mau jahat makanya wapun abi memperlakukan seperti itu aku berharap Tuhan yang balas aku berharap gitu misalnya tadi Pak Ahmad nanya misalnya orang tua sekarang pun orang tua ku dihina kok gara kasusnya abi ini tapi ku bilang jangan dibalas diemin aja nanti Tuhan juga yang balas nah ku ngajarin gitu ke keluarga ku orang nih ke bangka nih ku tau orang tuh ngomongin ku bisik-bisik di belakang tapi ku ah masa bodoh yang penting gua makan perut kenyang gitu aku kayak gitu ku berharap macam abi pun ngejahatkan ku ku berharap ya Tuhan yang balas bukan ku kalau ku mau balas bisa makanya aku ngajak kalian tuh jangan membalas oke lah kalian anggap itu membela tapi kan selama ini udah membela menurut aku buang-buang sia-sia waktu menurut aku tapi enggak kami kan enggak pernah membalas kejahatan enggak kami enggak pernah membalas kejahatan saya pudin loh kami cuman menertawakan saya pudin yang ada iya tapi kan kadang ada juga konten-konten yang aku liat yang ini fitnanya macam kau kemarin tangan yang aku tidur waktu ku di Amerika itu tangan aku kita kan enggak tahu tangan siapa kan kita enggak tahu tangan siapa memang tapi ngiring opini nah hal-hal kayak gitu kan aku memang ada hal yang benarnya kalian ada yang enggak makanya ini sekarang aku protes seperti yang waktu kalian bilang Abi tidur sama cewek lain itu ada tangan nah itu tangan aku lagi tidur sebelah oke tapi intinya ibu masih sangat ini ya mencintai saya pudin nih kalau kita lihat gelagatnya dan juga cara bicaranya ya sangat masih menerima lah walaupun suatu saat saya pudinnya udah sampai tersungkur kalau kita bilang ya tersungkur sampai enggak punya apapun ibu masih menerima ku gini ku percaya Tuhan menempatkan ku jadi istri saya pudin Ibrahim pasti ada maksudnya dari awal ku sudah melihat tuh orang-orang di sekalian yang memang harus ku yang dampingi kalau orang Kristen asli yang nikah sama dia tuh enggak kuat kalau ku ini untuk Tuhan udah latihan aku bang Jol aku mau turun aku mau turun ya silahkan turun mau pipis jadi gini ya sebenarnya gini Mbak Hudin itu aja yang GR ya yang merasa tokoh hebat iya merasa umat islam itu kedodoran menghadapi Mbak Hudin sebenarnya enggak kok omongan dia berdusa selama hilang lagi nih enggak jelas inilah efek efek enggak dapat THR oke kita lanjut mungkin dari Alimusa ada yang mau disampaikan satu tahun lebih itu ya mau minta 300 ayat putus-putus 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 Bang enggak iya jadi gini-gini mungkin dari Ibu sendiri dari Ibu sendiri kan pernah ngomong nih oke ya kalau di Amerika tuh bulan 1, 2, 3 masih haleluya-haleluya bulan keempat salitkan dia gitu itu gimana sih apakah memang mau disalitkan sama orang di sana atau gimana ini kalian dikasih tempat tinggal ya oh sana manusia itu terbatas manusia itu terbatas membantu mungkin selamanya aku juga percaya seberapa kuat pun orang di sana tetap enggak tetap istri kok temen itu enggak ada yang abadi diberikan aja makanya aku biarin nanti aku hanya nunggu waktu-waktu Tuhan saja nanti pasti api itu pulang ke aku kok percaya percaya itu kalau kalau enggak punya duit mungkin pulang ke ibun kalau babak belur sampai tersungkur ya mungkin ya kalau sampai tersungkur tapi kalau dia kaya raya sampai luar biasa sekali yang dia dapat mungkin dia akan pindah ke yang lain bun iya memang makanya kalau saran saya kalau saran saya Saifuddin Ibrahim itu kan sudah tua sudah pun gitu sakit-sakitan percuma Mbak Sarah itu apalah artinya menerima Saifuddin Ibrahim kembali itu percuma nanti Mbak Sarah itu tinggal tinggal susahnya ini Mbak Ali Muta gila provokasi orang pisah bukan bukan begitu masa Mbak Sarah kan Saifuddin Ibrahim sudah tua masa nanti buang hajar di tempat semua di tempat sementara Mbak Sarah masih muda lebih baiklah cari yang sebaya yang masih mudaan sikit daripada si Udin yang masih produktif si Udin ini tinggal sakitnya tinggal sekaratnya sekejap lagi dia jadi mayat hidup rugi-rugi usah diteruskan campakkan saja ke laut si Udin tidak ada gunanya karena karena menanggapi seperti apa yang disampaikan ini yang masalah pihal anak ini karena Saifuddin Ibrahim itu saya tahu dia memang sudah terbiasa meninggalkan anak di waktu kecil bahkan kesaksian Akhi Ahmad itu pernah bukan Mbak Sarah ada yang ada yang semalam sempat ada berbuah berbuah dari apa namanya babon lain babon itu apakah bahasa Jawa itu babon itu bahasa Jawa orang kita Jawa itu ada sampai anak itu besar sampai saat ini nah itu memang dicampakkan begitu saja ditinggalkan begitu saja jadi orang sudah terbiasa seperti itu itu tidak akan mempunyai rasa ibah karena memang sudah terbiasa jadi alangkah baiknya Mbak Sarah nanti jemput saja anak urus dengan baik lupakan si Udin kalaupun Mbak Sarah mau kawin menikah lagi menikahlah dengan orang yang lebih bertanggung jawab yang lebih mencintai keluarganya ketimbang si Udin yang lebih mencintai jangan jangan ibun ibun ini cinta hampir aja dikata ngompor-ngompor bodoh kalau saya sakit sakit oleh karena ucapan saya begitulah rasa sakit saya ketika saya agama kita dihina-hina nabi kita dihina-hina bahkan kalau saya sendiri saya apibadi saya dikata malu saya ketawa-ketawa bahkan saya dihina-hina waktu di roomnya itu saya tertawa-tertawa tidak saya risik itu tidak ada rasa sakit hati tapi ketika sudah agama demi Allah hati saya serasa tertusuk-tusuk duri sembilu terik jadi biar si ibun menikah lagi aja dah kalau memang tidak ada pria lain dengan saya pun jadi itu saja biar nanti saya yang ngomong sama si Udin gampang aja silahkan waduh gawat ini kan jadi lupa aku mau nanya apa udah lanjutlah ini gak aku nih sekarang gara-gara komen-komenin mulusnya ini udah gimana-gimana ini tadi yang suara yang putus-putus siapa tadi oh Gus Andi Gus Andi Gus itu murid muridnya apa muridnya Udin itu dulu dia belajar ikrok sama Udin masa sih nah menanggapi obongan dia dia kan bilang memang kalau Abi pulang itu memang gak ada gunanya sebenarnya sih memang sama kalau Abi pulang pun memang yang bakal susah tuh saya bukan fans-fansnya dia memang bakal susahin tapi saya sih berpikir gini untuk keluarga bukan untuk saya kalau untuk pribadi saya sih sebenarnya saya bisa tapi kan anak-anak semua ini kan butuh dia bukan anak saya aja anak yang sebelumnya itu kan sebenarnya kurang kasih sayang dia jadi saya itu mikir panjang dokter akal memang kalau saya pikir menarik dia pulang itu rugi saya maksudnya yang bakal susah itu saya saya sudah pengalaman karena waktu dulu-dulu dia masuk penjara itu saya yang banyak peran pentingnya justru kalau ngikut saran mereka banyak menyesatkan makanya kan dulu kan fonnya sempat tapi ketika saya bergerak jadi dua dua di penjara terus jadi oh istinya ini sangat bantu justru saya juga bingung yang satu frekuensi dia ini berpikir saya ini menyesatkan padahal justru mereka yang menyesatkan tapi itu aku anggap tantangan hidup tapi mereka menyesatkan ngasih duit bun mereka kan ada transfer walaupun menyesatkan ya soal itu aku gak tau lah kan donasi masuk ke rekening dia masuk bukan urusan saya aku sih gak ada sangkut pautnya walaupun dia banyak donasi kencang aku gak pernah nyicip duit dia justru duit apa yang masalah donasi kace diambil orang gue yang nalangin bagaimana gue mau kabur bawa duit kenapa aku nalangin aku gak mau hidup sial orang gue itu kan dia ngomong heboh apa aku bawa kabur duit duit dia yang bertanggung jawab donasi kace aja diambil orang gue yang nalangin bagaimana gue mau aku tipe gak bukan tipe yang seraka rakus dengan duit ngeliat duit tuh hijau kalau gak duit hijau aku pasti ngejilatin semua temen-temen dia tapi gak aku justru beberapa orang kaya tuh aku bilang gini jangan dibantu justru dengan bantu saifudin ibrahim kalian bukan jadiin dia garam jadiin gula jadi banyak orang yang ngerumputin dia banyak yang jilat banyak jadi lele mati dia semua makanya dia kena tipu orang jadi dia kena tipu karena duitnya duitnya itu kan duit ya kita tau sendiri lah bun yang seperti ibu bilang kan makanya kan orang dia kan bikin gearing opini bahwa ku bawa duit bagaimana gue bawa duit sedangkan kesalahan dia aja gue ganti duit orang gak lepon duitnya dari duit apa? mungkin duit lu duitnya dari kantong yang lain juga kan dari duitnya Udin juga siapa? yang untuk ganti itu uang-uang yang lu bilang bukan gue gue yang ganti itu istri kace tau semua tapi anda ini modal BH bolong dibilang ya memang umur dulu jangan dibandingkan orang itu kan proses hidup emang orang gak ada proses naik meningkat memang ku dari bangka modal BH bolong kalau BH gak bolong gimana tangan mau masukin gue tanya kalau dektor akal sekarang kalau BH itu gak bolong gimana tangan mau masukin boleh saya bolong gak mungkin gak nah soal orang dulu miskin sekarang kayak orang tuh gak ada proses saya boleh bolong boleh boleh silahkan ini saya bolong sedikit saja ini kisih-kisihnya aja saya bodin ibrahim sebelum sama ibun itu sendal jepit juga gak punya dia bisa jadi orang bisa punya itu karena setelah setelah sama ibun setahu saya itu bener gak coba coba diingat bawa 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 hoki ya coba ibun jawab dengan jujur jangan ditutup tutupi sebelum saya ibrahim ibrahim dulu waktu sama bu Nuriyati saya sambil menguatkan omongan pak musa saya tahu riwayat udin keluar dalamnya dari 0 sampai menanjak 0 per detik saya tahu oh jadi itu sendal jepit juga gak punya sebelum sama ibun itu tapi ketika sama ibun mulai naik tuh sendal jepit sendal kulit sampai sepatu tovel itu setahu saya ini kalau ibun mau mengingkari silahkan kalau ibun mau nutup silahkan tapi ini fakta kalau mau dibongkar semuanya juga ada sama saya itu datanya oke ini ada blukusuntur ada blukusuntur jonathan nandar kita sapa dulu nih ada bang nandar silahkan bang nandar saya kasih kesempatan silahkan bang nandar aduh layar aku gede banget mana ibunnya kalau cuma aku gak ada ibun ya sambutan dululah mana ibunnya kok aku sendiri sih nah assalamualaikum teman-teman ibun salam ibun salam gimana kabarnya ibun kabar kamu gimana kabar aku baik ibun kapan makan baso lagi ibun bareng aku makan baso ibun pernah makan baso melok aku jangan menanggir kopi ini kalimat jangan makan baso lagi baso lagi artinya udah pernah sebelumnya pernah makan baso oh iya belum ya nah belum oke bun mudah-mudahan jadi awal yang baik jadi awal yang baik mudah-mudahan suatu saat nanti dicama dipilah dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang telah iklan saya gak tahu ini baru gabung saya gak tahu apa yang dicarakan iya lagi bicara apa nih bagaimana kemarin saya lihat ada video ibun masuk ke ini ya sepunin ibrahim ya tapi di kick langsung bukan nah itu bukan aku justru itu yang jelasin itu bukan aku tapi fotonya sama kayak gini nih wajahnya gitu sama iya itu coba lihat live aku di gereja youtube seminggu yang lalu itu bajunya itu jayanya itu aku juga dikasih tahu orang itu pasti dari kalangan kalian lah pasti ngejain si bohim ayo ayo siapa di antara kalian ini nandar tersangka utama nandar tersangka utama iya sama aku juga udah lama gak bahas dia ya aku juga gak jangan berhenti ya semakin bahasnya itu semakin terangkap baru tadi malam baru tadi malam lama juga saya tidak mengikuti itu malam juga tadi malam tapi benar ini gara-gara semua lagi fokus Yusumanubulu kalau nggak Yusumanubulu mungkin masih perhatiin si Yusumanubini Mbak Sarah naik dikik lalu saya tidak menaikkan ya sudah akhirnya usai live-nya itu oke itu bukan saya saya ngapain saya ngapain mau masuk live dia mendingan langsung video call nelpon langsung marahin dia gak perlu gitu-gitu tapi ketika ada video nampak yang sepertinya wajah Ibu itu langsung dianya langsung kayak merah gitu wajahnya berubah jadi kayak wah pokoknya beda banget kita bisa melihat dari body language bagaimana depresi wajahnya kayak apa ya mungkin kayak menahan marah menahan sedih mungkin juga menahan kangen gitu kan bisa jadi menahan boker menahan boker oke itu saja Ibu saya mau ada keperluan jadi selamat mungkin ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan saya gak ada gak ada oke oke makasih bang ODGJ pak pak julius makasih ya pak julius teman-teman semuanya saya pamit ya ngapain lalu pamit ada hal ada hal yang harus aku percaya so kali yaudahlah ini ada yang baru naik ini ada bang AM Saputra ya assalamualaikum bang Saputra waalaikumsalam ya yang mau disampaikan ya yang sabar bunda kalau pusing jalan-jalan ke malang iya siap kenapa harus ke malang eh bentar dulu tar 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 saya potong masih ingat bunda masih ingat tau kesengkaling aku udah tau suaranya jurnal bentar 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 bunda eh bu Sarah bentar perasaan saya cuma sebarling cuma sebarling di grup bakul kompor ini kok ada ini bang Saputra aku yang undang tadi minta ini kenal sama ibun juga oh gitu iya iya bang Saputra teretan alayubi teretan teretan dari malang lanjut kalau pusing bunda jalan-jalan ke malang siap biar diajak keliling seperti dulu siap iya iya tapi yang sabar ini ada ada yang siap ngantarkan itu keliling di malang biar pres kembali saya oke saya mendukung itu sarannya bang Musa itu tapi kan kita lebih mementingkan jiwanya saya pudin ibrahim dong jangan egois oh gitu ya itu Tuhan ciptakan kita pasti ada maksud sebagai alatnya iya memang kalau agen bisa ditolong ya ditolong jangan juga kita menyesatkan saya kira bunda sudah tahu kondisinya saya pudin ibrahim itu kan ya maaf ya mungkin ada sesuatu yang membuat dia ya maaf ya mungkin kalau ekstrimnya agak kurang-kurang anul lah ya kasarnya kurang normal saya kira bunda dulu pernah ngomong jadi ada sesuatu yang di di ya di otaknya kalau aku sih udah tahu kenapa dia ngomong gitu ini semua itu aku udah tahu cuma kalau aku ungkapin di kalangan aku mereka gak percaya padahal aku nih yang tahu semuanya tapi ya udah lah aku anggap aku sendirian seperti berjuang itu mungkin itu lah Tuhan menempatkan aku jadi istilah tapi saya yakin itu juga nanti akan kembali istilahnya ingatannya sebenarnya dia kan mulai kecil banyak belajar tentang Tuhan Tuhan yang sebenarnya saya yakin makanya antara sadar dan tidak kadang-kadang dia dengan kesadarannya masih takdiran macam-macam itu tapi ada sesuatu yang membuat mentalnya itu agak gak rusak kira gitu ya bunda ya yang penting yang sabar bunda yang sabar itu jalan-jalan kemalang lagi kalau pusing ini ada teman-teman tentara juga yang mengantarkan ini salam dari Pak Sulikin itu bunda ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bang al-ayubi dan bang yulius ya assalamualaikum ya sama-sama bang terima kasih teretan tibi sederi malang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibu sara ada lagi nih yang belum diceritakan udah menurut aku sih udah selesai kalian ada mau yang ditanyain lagi gak bang musa ya oh iya win-win solutionnya ada lagi ada lagi bunda apa perlu dirukyah apa tuh tanya bang al-ayubi itu perlu dirukyah apa tuh bang al-ayubi udahlah lain waktu itu lain waktulah wih kokcil lagi ya bang ali musa ada lagi bang ali musa noah ibudi debat ya kalau dia debat suaranya kemana-mana jadi saya pun tak dapat ngomong oke silahkan tapi terakhir saya pamit ya untuk mbak Sarah campakkan saja si Udin oke ada terganggu saya barakatlah makasih al-ayubi dan perahmatullah yang lain walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh Jul peng Julius halo ya aku lagi mau persiapan nih besok mau berangkat ke apa Jawa Timur nih soalnya mau cari ini juga cari pelet juga si al-ayubi udah ada pelet musan bang-bang sudah ada pelet tupai aku mau cari pelet monyet dulu nih ke gunung kawi ya aku udah cukup sih oke aku terakhir aja ya aku terakhir ya ya bang bang Julius kalau kemarin mampir mampir siap ya ini kita ke gunung kawi dulu cari pelet pelet juga nih supaya gak kalah sama duo upini-pini nih ini buat Bu Sarah ya ya pesan pesan-pesan dari Bu Sarah kepada Seifuddin Ibrahim khususnya dan juga pesan Bu Sarah terhadap para pendukungnya atau orang yang mendewa-dewakan Seifuddin Ibrahim pesannya apa saja Bu silahkan Bu Sarah pesan saya untuk Abi Abi pasti nonton ini aku percaya nonton nih pasti nonton dia musuhnya yang live soalnya ya ini ada di pojokan lagi bungkus kepalanya pakai sarung Abi seperti omongan kita yang ya lalu-lalu setiap hari lebih baik pulang kalau benar-benar Abi jiwa pelayanan aku tahu Tuhan Yesus itu pelayanan dengan keluarga itu harus selaras jangan terpengaruh oleh bisikan-bisikan setan yang menyesatkan Alkitab juga udah bilang kok banyak yang menyesatkan jadi mari pulang kita gentleman hadapin Abi udah liat tuh para muslim juga memaafkan kok aku percaya juga kalau Abi benar-benar hutbat tentang kekristenan orang gak akan mau mencarain Abi mau mukul Abi kok mari kita pulang hadapi pasti ada jalan keluarnya untuk fans-fansnya Abi untuk yang satu frekuensi sama Abi karena kekristenan ini ada dua pasti ada yang tidak menar semangat kalian enak ngetik sambil duduk sama keluarga yang kalian suruh itu keluarganya terpisah dimana otak pikiran kalian kalau kalian baca benar-benar Alkitab kalian seharusnya menyarankan Abi untuk pulang melakukan pelayanan itu yang sesuai Alkitab ya bukan yang ngenjerumuskan oke gitu Bang Alebi untuk kalangan Islam ya aku berdoa apa ya kita bekerja sama aku percaya Abi akan kembali ke jalan yang benar kok gitu aja oke artinya jalan yang benar itu Islam ya jalan yang benar jalan yang benar itu kan akulah jalan kebenaran dan hidup Yohanes padat dia memang udah disana kalau kembali artinya kembali itu ya ke Islam kalau kita bicara kembali ibu ini takut maksudnya begini sekarang ini aku gitu ini pesan-pesan nih teman-teman harus benar-benar pintar ya ibu ini memang takut menyakiti teman-teman Kristen bukan sekarang Abi memang di Kristen agama Kristen tapi dia ini sudah melenceng gak sesuai Alkitab dia makanya kembali ke jalan yang benar jalan yang benar adalah Yesus jalan kebenaran harus benar aku pertegaskan lagi bukan kembali ke Islam begitu maksudnya tapi itu jalan-jalan ke Kristenan ya suka-suka ibu sebenarnya kan Abi kan belum eh apa lagi melenceng ini dalam ke Kristenan kalau sesuai Alkitab dia memang gak mungkin kayak gini tapi dia ini rasul rasul akhir jaman rasul akhir jaman dipanggil sama teman-teman dari pihak sebelah itu yang satu frekuensi sama dia yang lain kan belum tentu artinya satu frekuensi pun sesat itu oke artinya satu frekuensi sesat semua ya pastilah kalau mereka gak sesat pasti nyarankan Abi yang hal yang benar dong yang Alkitab dia dong ya ini kalau sesat menyesatkan susah nih bun soalnya semua saling sesat menyesatkan kalau di sebelah ya kan Alkitab sendiri sudah banyak bilang bakal ada penyesat dan menyesatkan justru yang berseru-seru ngaku-ngaku ngomong Tuhan-Tuhan tapi gak melakukan kehendaknya nah itu itu bukan bukan Yesus itu bukan Tuhan justru orang Kristen yang ngomong Tuhan-Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapak nah itu yang ditolak begitu dokter akal oke oke siap-siap ya udah udah maaf ya kita berserat inilah Abi kalian pengen kan Abi Mastobat aku tanya kalian pengen Abi Mastobat oh pengen lah pengen lah ya ya gak gak gitu juga ya minimal jangan cepat juga kalau menurut Bang Alayubi jangan cepat juga nanti gak ada konten mungkin tahun depan boleh lah tunggu-tunggu tunggu bisa beli beli mobil baru dulu dibilang sekarang aku tanya kalian ini benar-benar tunggu membela Islam atau hanya sekedar nyari duit kalau sekedar nyari duit buat lucu-lucuan gak gini-gini bun kami kami mendoakan yang terbaik ya buat Saifuddin terutama semoga bisa kembali dengan keluarganya ya kita juga ya senang kalau orang itu satu keluarga bisa kumpul ya bahkan kita dari dulu gak pernah setuju kalau ada orang yang pisah gitu kan kalau bisa damai ya damai lah bahkan untuk beberapa teman-teman yang Israel udah parah sekalipun kita selalu menyarankan ya kalau bisa damai lah ya malah bisa dilihat gitu dari kemarin kita juga jadi tempat ada pendeta ribut sama pendeta curhatnya ke muslim kan sampai si Paul Jang bilang ini udah gila si Pastor Sarah dia bilang bagaimana ceritanya kalian ribut sesama Kristen tapi kok curhatnya di channel muslim ya dia bilang di tempatnya si Julius pula jadi ya kita dari dulu sarankan itu tabayun di Islam itu kan kita mengenal tabayun begitu juga dengan Saipudin ya ya kalau memang dia sudah mengakui dia bersalah apalagi yang mau kita lakukan gitu kan palingnya dia harus menjalani konsekuensi hukumnya aja yaudah selesai gitu kan jadi biarkan dia jalankan dan kita juga gak akan otak hati dan untuk Saipudin sendiri juga bagus sebenarnya kenapa ya istilahnya belajarlah bertanggung jawab anda sudah tua jadilah contoh yang baik bagi anak cucu anda ya apalagi kan dia juga sudah punya cucu gitu jadi minimal dia meninggalkan satu legacy yang baik kalau sekarang kan seperti yang kita bilang di awal gitu untuk mentalitas keluarganya juga gak baik bayangkan anda anda akan istilahnya dikenal sebagai cucu dari seorang penjahat gak enak loh kita bisa bayangkan kayak orang-orang itu yang keturunan PKI sendiri loh mereka gara-gara kesalahan kakek nenek moyangnya yang kena anak cucunya gitu begitu juga dengan ya keluarga kalian gitu kan kita kalau bisa kan ya semua aman-aman sentosa dan saya rasa ibu udah tau sekali lah bagaimana mentalitas apa ya dari anak-anak kalian dan juga ibu sendiri juga merasakan gitu kan tekanan mentalnya itu seperti apa itulah ibu sendiri juga ya kita gak usah bilang lah disini tapi kan itu memang terjadi ya ini bukan masalah bukan masalah sekedar kita itu debat agama saja tapi bagaimana menjaga mentalitas menjaga kita masih normal gitu kan ya salah-salah ya jujur memang di dunia debatnya salah-salah bisa gila gitu kan iya kalau gak kuat-kuat mental mah bisa gila ya oke mungkin itu aja sih kalau kami doakan yang terbaik tetap kami doakan semoga Udin ya bisa mendapatkan hidayah bisa kembali ke jalan yang benar baik Jul apa namanya live kita malam ini dengan hadirnya ibu Sarah disini teman-teman ini sebetulnya sudah sudah apa ya sudah bisa membungkam apa yang saat ini dikuar-kuarkan oleh Seyfuddin Ibrahim dan bentar ini dikomplain sama Wadonat Wadonat Paul Jang bilang oh ada gila ya pasti lah eh udah gila di Sarah Ayu pastilah gitu kan saya hubungan saya terus terang ya hubungan saya dengan ibu Sarah Ayu berteman gitu kan ibu Sarah Ayu berteman dengan Bang Nandar berteman dengan Julius berteman dengan Pak Ahmad kami baik-baik sahaja kok gitu kan sementara yang di kuar-kuarkan oleh Seyfuddin Ibrahim justru apa ya bertentangan atau apa istilahnya Jul ya bertentangan dengan realita yang ada di di kehidupan sehari-hari gitu Jul jadi apa yang dikatakan oleh Seyfuddin Ibrahim itu ya memang mengada-ada buktinya Al-Ayubi dokter akal dengan Bu Sarah Ayu baik-baik aja kok ketawa ketiwi gitu kan selama tidak saling menghina melecehkan merendahkan antara satu dengan yang lainnya kita tetap satu NKRI negara kesatuan Republik Indonesia gitu ya jadi nah apa kan win-win kok solusinya antara Kristen dan Islam coba ada gak ide soalnya saya juga kadang capek dengan ribu-ribu kayak gini nih oh kalau win-win solusinya begini Bu Sarah kalau masalah urusan debat itu dari zamannya dulu memang sudah ada debat kalau gitu kalau urusan debat tapi kalau urusan monolog menghina melecehkan merendahkan nah itu yang tak betul gitu terus ini lagi ini lagi satu lagi ya ini yang yang paling menampol menurut saya ya dari Bu Sarah Ayu coba diulang lagi Bu Sarah Ayu kata-kata itu yang di gereja Youtube jangan cuma bisa ber berkata-kata tapi tidak bisa melakukan yang mana nih berani berbuat berani berbuat berani bertanggung jawab berani berkoar-koar tentu harus berani mempertanggung jawabkan apa yang telah dikatakannya kan seperti itu kalau misalnya menurut hukum di Indonesia Seifuddin Ibrahim melanggar hukum ditetapkan sebagai tersangka harapan daripada Ibu Sarah Ayu ini kepada Seifuddin Ibrahim ya agar Seifuddin Ibrahim pulang dan mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan oleh Seifuddin Ibrahim begitu ya begitu ya Ibu Sarah iya dong harus tunjukin iman sadrak mesak abenegonya mantap ini yang saya tunjuk kayak saya tuh iman sadrak mesak abenegonya iya lah masa Seifuddin Ibrahim mengaku sebagai kalau gak salah mengaku sebagai Paulus modern katanya Paulus akhir jaman Paulus akhir jaman masa masuk penjara aja gak mau gitu kan boim boim sudrun baik ditutup boleh boleh oke oke Ibu Sarah terima kasih aku pindah sebelah dulu ya Assalamualaikum semua teman-teman semuanya terima kasih sudah bergabung semuanya Ibu Sarah dokter akal terus yang teman-teman yang lainnya semuanya terima kasih bergabung dan teman-teman teman-teman yang ada di live chat semuanya saya ucapkan terima kasih ya live malam ini adalah bukti bahwa kita itu bisa bergandengan tangan ya tidak seperti yang dikeluarkan oleh Saifuddin Ibrahim ya teman-teman dan perlu digarisbawahi lagi Al-Ayubi itu bukan Bamteri dan Bamteri itu bukan Al-Ayubi gitu teman-teman sekali lagi terima kasih mohon maaf apabila ada silap kata semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman ya jadi saya mau nambahin sedikit lagi ya jadi itulah hasil percakapan kita dengan Ibun ya wawancara eksklusif kita dengan Ibun yang saya jamin ini bentar lagi akan direaksi oleh para polemikus yang kejang-kejang karena ini kan gila ini ya teman-teman kalau kalian lihat ya kemarin itu ada pendeta Kristi curhat terus pastor Sarah ya ini tiba-tiba Ibun muncul gitu kan Ibun yang muncul bayangkan sosok yang dianggap sebagai salah satu tokoh penting ya di polemikus-polemikus jadi ini tentu saja akan membuat banyak polemikus-polemikus itu kejang-kejang ya terutama yang Paul Jang atau Wak Donat gitu kan woleh gila ini gimana ceritanya kamu ngomong sama musuh suamimu musuh suamimu gitu kan nah dia pasti akan ngomong seperti itu si Paul Jong itu nah jadi itulah yang terjadi dan ya sekali lagi ya kita hargai lah setiap orang punya keputusan ya termasuk Ibun dan saya rasa sampai sekarang kita belum pernah mendengar Ibun itu menghujat Islam yang ada malah Ibun itu selalu memuji bagaimana mentalitas orang Islam ya dulu pun waktu pertama kali dia kena kasus zaman Saifuddin pertama masuk penjara malah dia bilang ya ada ustadz yang baik sekali sama dia ada ustadz yang malah ngasih dia biaya untuk susu anak dan umat muslim gak reseh-reseh amat ya saya rasa teman-teman sangat ingat ya saat Ibun mengatakan umat muslim itu gak reseh-reseh amat yang reseh malah umat siapa umat sebelah yang reseh itu kata Ibun ya bukan kata saya ya bukan kata saya tapi memang itu faktanya faktanya dan video ini saya berani jamin si beluku suntuk ini lagi nonton di pojokan si beluku suntuk karena tadi dia lagi live terus dia matikan live-nya karena dia mau nonton ini pasti ya dia sekarang lagi di pojokan ya pakai plastik tutupin kepalanya sambil nangis-nangis itu supaya orang-orang gak lihat dia nangis mungkin dia tutupin kepalanya pakai plastik karena disana kan lagi pagi lagi pagi hari lagi sama teman-temannya yang pasti dia akan tutup kepalanya supaya gak tahu kalau dia sedang nangis ya itu yang terjadi oke mungkin itu aja dan saya mau umumkan juga besok kita ada mau pergi ya ke Sidoarjo karena ada acara halal di halal yang diadakan oleh teman-teman mujahidin-mujahidin yang ada di Jawa Timur karena kemarin kan buka puasa barengnya itu di Jakarta terus ada beberapa teman-teman yang di Jawa Timur bilang waduh kita gak bisa datang nih ke Jakarta jadi ada beberapa yang pengen buat acaranya di Jawa Timur lebih tepatnya di Surabaya terus ada salah satu apa ya teman kita juga salah satu mujahidin luar biasa yang mengatakan yaudahlah buat di Sidoarjo dia yang adakan jadi dia yang jadi tuan rumah dia yang ngurusin diadakanlah jadi diadakanlah acara temu bareng temu kangen karena kan selama ini kita banyakkan interaksi di medsos kalau bisa kan ya sekali deh ketemu di dunia nyata jangan istilahnya cuma ketemu di medsos harus bisa ketemu di dunia nyata juga itulah diadakan tanggal 27 nanti ya di Surabaya di Surabaya terus ini ada yang ngamuk nih Julius laknat terkutuk HMC kok ngamuk sama saya saya gak ada gak ada ngapa-ngapain anda kok anda malah kejang-kejang disini ya kita ngajak ibu ngomong yang benar kok anda marah ya jadi itulah yang terjadi terus ya nanti kita akan kesana dan bagi teman-teman yang ingin mensupport ataupun melakukan indomisasi untuk biaya keberangkatan para apologet muslim yang rencananya akan berangkat besok itu dapat disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ya bagi teman-teman yang tergerak dan punya kelebihan ya punya kelebihan yang diberikan kelebihan kalau enggak ya enggak perlu itu aja sih yang mau saya sampaikan terus apa lagi ya ada yang bilang oh daerah lain gimana ya kalau ini kita tergantung teman-teman yang di daerahnya gitu kan misalnya contoh kalau ada yang di Jawa Tengah misalnya adain ya kita upayakan datang ya insya Allah kalau memang kita bisa datang kita akan datang gitu kan jadi balik lagi gitu kalau ditanya kenapa enggak diadakan gitu ya kan kita bukan di sana gitu harusnya yang di sana yang ngadain gitu kalau kita kan cuman tamu ya sama kayak yang di Jawa Timur ini kan yang ngadain orang sana ya kita cuman datang lah ya kita cuman datang dan rencananya kita juga akan menemui beberapa teman-teman yang ada di sana juga gitu biar sekalian ya jadi besok kita jalan ada beberapa teman-teman termasuk Denghandi si Kores ya terus yang lain-lain juga terus kalau curhat di channel Oten ujung-ujungnya dijadikan konten ya sama seperti istrinya Yusuf Manubulu yang ujungnya itu hanya dijadikan konten dan dimanfaatkan ya kasian juga gitu ya kadang saya bingung nih Oten-Oten kok aneh gitu marahnya enggak masuk di akal apalagi kalau polemikus polemikus ini dendamnya dendam kesumat sekali jadi itu sih yang mau saya sampaikan ya saya rasa udah cukup karena besok kita juga mau berangkat pagi-pagi sekali jadi kita mau lebih cepat tidur hari ini ya jadi itu aja sih yang mau saya umumkan ya jadi bagi teman-teman yang ingin berinfak melakukan indomisasi buat keberangkatan para apologet muslim ya untuk berangkat ke Sidoarjo itu dapat disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini oke mungkin itu aja deh saya makasih buat teman-teman yang sudah hadir di Sidoarjo dimana Bang Jul saya di Sidoarjo untuk masalah tempat masalah tempat saya bukan panitia jadi saya agak bingung gitu karena setahu saya didaftarin gitu ya didaftarin takutnya takutnya masih ada slot atau tidak saya gak tahu tapi mungkin bisa kontak bisa kontak orang JCC karena yang ngurusin dia punya apa dia punya tamu itu dari tim JCC dipercayakan untuk ngurusin tamunya boleh kontak Bang Handi juga ya kontak Bang Handi atau teman-teman JCC yang ada di Jawa Timur karena memang kebanyakan mereka itu di Jawa Timur ya mungkin itu aja ya dari saya makasih buat semuanya di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain kesempatan